dan kawan-kawan dari MGS Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam suasana yang mungkin bercampur-campur duka gitu ya karena bangsa Indonesia ya masyarakat kita umat Islam baru saja kehilangan salah seorang ulama yaitu K.H.J. Ali Mustafa Yaakub saya pernah satu kali pergi ke pondoknya dan belajar di sana di Darussunah di Jakarta kemudian Alhamdulillah kita juga bisa kembali melanjutkan kajian kita mudah-mudahan sekali lagi kalau kajian ini bermanfaat semoga memiliki dampaknya yang konkret bagi kita dan mungkin yang lain gitu kalau tidak mudah-mudahan ini hanya menjadi semacam bumbu wacana yang mungkin akan hilang seiring zaman gitu ya jadi saya disini memberanikan diri untuk mengangkat satu tema yang buat saya juga baru sebenarnya yaitu relasi kausal, historis, dan dialektis di dalam Al-Quran ini tergelitik dari satu pernyataan dari kawan minggu bulan kemarin ya adakah dialektika di dalam Al-Quran dialektika dalam arti seperti mas memahaminya ini pertanyaan cukup menelitik dari kawan kemarin kalau tidak salah ada salah satu penanya saya mencantar jadi memang pembahasan yang terakhir itu kita akan membahas mengenai socio-historical material di dalam Al-Quran material socio-historis adakah di dalam Al-Quran kita belum membahas dialektikanya jadi terpaksa kita agak sedikit meloncat dan mudah-mudahan kita akan memperdalam kembali tentang socio-historical material itu insya Allah nanti mungkin saya minta kawan-kawan dari kawan-kawan yang ada disini baik putra maupun putri ya kawan-kawan putra maupun putri ada yang mungkin mau menjadi relawan untuk melakukan riset kecil-kecilan membantu saya sekaligus nanti membantu untuk presentasi bisa presentasi disini di sisi-sisi berikutnya jadi saya berharap saya tidak sendirian atau mungkin kalau bisa malah saya diganti oleh kawan-kawan relasi kausal ini tema yang relatif baru karena kalau kemarin terakhir kita mengungkap bagaimana Al-Quran itu mengandung unsur-unsur apa Al-Quran itu menyimpan ya satu ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya mengandung isyarat-isyarat kepada tentang gambaran-gambaran kondisi produktif dari masyarakat kita contohkan kemarin dengan kasus kisah Nabi Yusuf budak adanya relasi produksi dan seterusnya saya disini akan memeriksa adakah aspek dialektis dari hal tersebut nah untuk memasuki ranah dialektika itu mungkin ini perlu adaptasi-adaptasi pertama kita sekali lagi bergerak dari ranah ulum-ul-Quran jadi kawan-kawan yang selama ini lebih akrab dengan tradisi ulum-ul-Quran disini akan sangat saya kira akan sangat mungkin akan sangat terdorong untuk mengkaji kembali beberapa konsep di dalam ulum-ul-Quran dan yang kedua kita bergerak di dalam teori sosial teori sosial yang adalah disini adalah materialisme historis dan sekarang ini PR-nya tambah kita bergerak dalam kajian filsafat yaitu dialektika nah persoalan dialektika ini maksud dialektika materialis ini persoalan yang sangat kompleks sekali lagi dan saya tidak menjanjikan kita selesai malam ini saya kira tidak akan mungkin mustahil selesai bahas dialektika saja anda bisa berdebat berjam-jam apalagi kalau dikaitkan dengan Al-Quran jadi saya hanya ingin menarik kita untuk masuk dulu mengenal ke dalam konsep dialektika ini yang itu sebenarnya mungkin tidak pernah dikenal dalam kajian Al-Quran jadi saya sekarang ini berisiko dituduh bitnah saya dituduh memperkenalkan satu bitnah tapi mudah-mudahan ini tidak benar-benar bitnah ya bitnah dikit-dikit gak apa-apa untuk memahami dialektika dalam konteks yang historis bukan dialektika dalam arti yang mengawang-awang saja karena di dalam konsep marxisme memang ada dua bandul di satu sisi dialektika itu punya aspek ontologis dan aspek ontologis itu sepertinya tidak konkret karena berbicara tentang prinsip-prinsip general dari being atau dari hakikat pengada yang kedua punya dimensi historis nah ini yang lebih mudah kita lihat karena dialektika dalam dimensi historis ini terkait dengan gerak dari sejarah alias gerak dinamika internal dari masyarakat nah saya menyarankan kawan-kawan untuk membaca ini sebagai menuringan ini menuringan ini semacam bahan bahan awal sangat awal judul sebuah esai yang ditulis oleh artikel yang ditulis oleh Quresh Shihab seorang Mufasir berjudul Islam dan Perubahan Masyarakat ini saya kira menarik saya akan bertolak dari tulisan ini untuk menggali konsep yang mungkin lebih progresif tentang perubahan dalam arti perubahan itu difahami secara materialis nah di dalam tulisan ini ini tulisan ini di dalam termuat dalam bukunya membumikan Al-Quran saya kira bisa diakses dimana-mana sekarang ada satu satu pemahaman yang menarik dari Pak Quresh dia mengatakan seperti ini saya minta maaf sebelumnya karena saya terpaksa pakai sarung karena entah kenapa saya ingin pakai sarung malam ini maksudnya buat kawan-kawan saya yang dari UGM dari Sadar kita ya jadi gak usah riku nanti ini bukan anulah anggap ini ya sekadar ada satu statement yang menarik disini dari Pak Quresh mengatakan begini perubahan yang dilakukan Tuhan perubahan itu aktornya ada dua pertama adalah yang dilakukan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui suatu intervensi ketuhanan secara langsung ini tentu oleh dialektika materialis yang kita kenal dalam tradisi Maksis tentu tidak diakui karena eksistensi Tuhan itu mungkin dianggap sebagai sesuatu yang supranatural tapi dalam Islam kita mengakuinya karena Tuhan memiliki kekuasaan ini terjadi ketika misalnya Tuhan menimpakan fiksaan secara langsung kepada suatu bangsa secara langsung tanpa presiden apa-apa ini mungkin saja terjadi atau misalnya terjadi suatu gempa suatu bencana alam dan seterusnya tentu kalau di dalam nanti kita kita coba kritisi tentu di dalam dialektika materialis ini akan dibaca sebagai fenomena alam biasa tapi di dalam Islam kita memaknainya tidak kita memaknainya ada intervensi Tuhan karena Tuhan juga pelaku perubahan tapi Tuhan tidak dan bukan pelaku yang absolut dalam arti bahwa segalanya ini kemudian Tuhan yang menggerakkan secara esensial iya secara spiritual iya tapi ada satu kondisi dimana Tuhan bekerja melalui yang disebut oleh Pak Kurek perbuatan manusia nah saya akan dia menerjemahkan perubatan manusia ini dengan hukum-hukum sosial dengan hukum-hukum masyarakat jadi gini perubahan ini saya kutip ya Sik ya perubahan yang dilakukan Tuhan terjadi secara pasti melalui hukum-hukum masyarakat yang ditetapkannya tentu istilah hukum-hukum masyarakat ini agak aneh kalau zaman sekarang karena sosiologi sendiri tidak pernah mengkaji hukum masyarakat yang dikaji oleh sosiologi itu sekarang adalah dinamika sosial bukan hukum tidak ada hukum yang permanen ini masih bias sosiologi zamannya Auguste Comte abad 17 abad 18 tapi oke lah tapi kita fahami hukum masyarakat itu apa artinya ini mesti difahami secara materialis hukum-hukum masyarakat itu adalah kondisi-kondisi dimana masyarakat itu menetapkan pola-pola relasinya yang kemudian berujung kepada suatu perubahan dan pola relasi itu seperti kita belajar dari Max tidak lepas dari relasi produksi tidak lepas dari kekuatan produktif relasi sosial apapun bahkan di tingkat yang paling mikro yaitu keluarga kita melihat analisisnya angels terhadap keluarga misalnya silahkan nanti teman-teman bisa belajar pelajari kembali teksnya angel tentang keluarga di dalam relasi yang paling intim pun privat itu ada ekonomi politik ada relasi produksi bahkan ada yang mengatakan kaum feminis mengatakan seks itu adalah sebenarnya relasi produksi jadi kalau kita kembali kepada argumen tersebut itu artinya bahwa masyarakat itu memiliki pola-pola dan pola-pola itu adalah faktor determinan bagi perubahan lalu kaitannya dengan Tuhan apa Tuhan juga bekerja melalui hukum-hukum masyarakat nah ini menarik bagaimana Tuhan bekerja dengan hukum-hukum masyarakat bagaimana kita memilah antara ini hukum Tuhan dan ini antara ini tindakan Tuhan dan ini tindakan masyarakat nah di dalam Islam itu disebut dengan sunatullah jadi ini dasar-dasar teologisnya dulu ya sunatullah itu artinya ketetapan-ketetapan Tuhan yang dikondisikan oleh Tuhan kepada alam ada yang memahaminya pada alam misalnya gravitasi itu sunatullah jadi kalau Anda melempar sesuatu dari atas tentu menjatuh tapi juga ketetapan-ketetapan yang melekat pada masyarakat misalnya apa orang kalau jual-beli harus fair kalau satunya tidak fair pasti satunya dikeperuk kalau enggak pasti diuber-uber gitu karena dianggap nipu itu sudah dianggap natural jadi sentimen keadilan misalnya Jean Jacques Rousseau misalnya berefleksi tentang itu dari mana datangnya kejahatan di dalam kehidupan manusia itu ya dari pelanggaran terhadap norma-norma alam maksudnya norma ketuhanan di dalam alam pelanggaran terhadap sunatullah kalau sunatullah itu dilanggar maka akan terjadi suatu problem di tengah masyarakat nah konsep sunatullah ini menurut saya mesti diterjemah secara sosiologis tapi tidak cukup secara sosiologis dia mesti diterjemah secara materialis historis dan dialektis nah ini kerja besar PR itu dan saya yakin kita setahun ke depan tidak bakal selesai menggali sunatullah di dalam kehidupan sosial nah agar itu tidak terlalu kabur saya mencoba masuk ke dalam lewat satu permasalahan yang saya sebut dengan relasi kausal jadi begini sederhananya di dalam kehidupan kita itu tidak kalau ini ini menurut kaum masis ya tidak ada sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat saya kira secara materialis ini konsisten karena kita bisa melihat tidak ada satu relasi produksi tanpa hubungan sebab akibat katakanlah si A dan si B terlibat relasi produksi ya si A ini memiliki alat produksi si B tidak nah kita bisa melihat otomatis relasi produksi seperti apa yang akan terbangun satu tentu harus menjual tenaganya kepada yang satu yang satu akan memberikan upah kepada yang lain jadi ada hubungan sebab akibat upah itu tidak muncul begitu saja dia pasti hasil dari semua akibat orang makan orang konsumsi orang berproduksi semua bahkan maaf buang air besar saja itu ada hubungan sebab akibatnya artinya kalau dirunut minimal kita disini menangkap adanya relasi kausal nah nah ini menarik mungkin ya karena cara berpikir tentang sebab akibat ini sebenarnya sudah agak ditinggalkan hari ini kita jarang berpikir sebab akibat karena menganggap sesuatu itu seolah-olah sudah muncul begitu saja kalau tiba-tiba ada orang apa ada seorang pengemis yang keserempet keserempet sepeda di pinggir jalan kita menganggapnya hanya kecelakaan padahal anda tahu bahwa itu sebenarnya hubungan sebab akibat ada satu pola dimana kecelakaan itu terjadi karena faktor-faktor yang lebih besar misalnya karena apa karena jalan sudah sesak dengan kendaraan kalau jalan sudah sesak dengan kendaraan maka otomatis mereka yang tidak berkendara harus minggir dan lain sebagainya jadi jadi sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan kecelakaan atau apa tidak ada itu kalau anda masih meyakini bahwa dalam kehidupan sosial yang ada yang namanya kebetulan ya saya tidak tahu harus ngomong apa tapi tapi buat saya itu tidak ada ada sih seri DPT pertemuan orang tidak sengaja tapi itu kan kalau pertemuan memang saya kira ada aspek kebetulan tapi bahwa orang kemudian menjalin suatu hubungan itu ada hubungan dengan akibat kenapa kok dia tiba-tiba promosi nih jabatannya di birokrasi tinggi maksudnya ada hubungan sebab akibat tidak mungkin dia hanya karena faktor kepandayan ya kalau faktor kepandayan itu bisa jadi sebab mungkin yang jelas ada hubungan sebab akibat saya tidak akan panjang lebar soal itu tapi oke nanti kita bahas nah apa pentingnya memahami relasi sebab akibat ini dalam konteks kajian Al-Quran agar kita nantinya di dalam memahami pembicaraan Al-Quran tentang fenomena sosial itu kita tidak terjatuh ke dalam pandangan yang mistik seolah-olah Al-Quran ini ya kemudian menjadi seruan moral saja tidak di dalam Al-Quran juga terdapat indikasi-indikasi bagaimana Al-Quran memotret kehidupan sosial dan justru melakukan semacam analisis bukan analisis dalam arti analisis ilmiah secara hari jadi bahkan kritik terhadap fenomena tersebut nah saya akan mulai dari relasi kausal dulu saya minta maaf mungkin agak berbelit kita mungkin baca dari surat ini jadi relasi kausal itu apa sih sebenarnya oke kita masih masuk ke ilmu Al-Quran dulu di ulungul Al-Quran itu ada yang namanya sababiyah ta'lil sababiyah ta'lil sababiyah ini al-sababiyah ini artinya begini bahwa di dalam ayat Al-Quran ada hubungan ilat dan sabab ilat atau sabab ilat itu sebab faktor kemudian sabab bisa diagakkan sabab dan musabab musabab ini yang akibat jadi hubungan-hubungan itu ada sebenarnya dalam Al-Quran nah untuk melihat hubungan sebab-akibat dalam Al-Quran kita perlu sedikit kembali ke ilmu bahasa nah di dalam ilmu bahasa Arab sebab-akibat itu banyak bentuknya jadi ini agak interdisiliner karena kita memang ingin agak mendalam ada banyak bentuk dan jadi disebut dengan huruf ta'lil was sababiyah huruf-huruf kausalitas huruf-huruf hubungan kausal hubungan sebab-akibat jadi huruf itu ya sama seperti kita menyebut huruf ya jadi satu ada satu huruf misalnya fa-lam kaf-an ba-ala fi-wah ini nanti bagi kawan-kawan yang banyak bergelu di gramatika nanti kita bisa 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 bedah lebih lebih lanjut huruf ini kalau saya sebut dengan istilah logika itu disebut konektiva konektiva jadi konektiva itu ya sederhananya apa saja menghubungkan dua kata atau dua huruf saya akan berikan contoh ini murni dalam konteks linguistik jadi gak ada hubungannya masih dengan yang lain-lain lam ta'lil lam ta'lil itu artinya lam karena faktor di dalam surat Al-Adiyat ayat 8 belah Nusyatul Merajim wa innahu lihubbil khairi dasyadid oke satu wa innahu dan disungguhnya manusia lihubbil khairi karena cinta akan harta ya al-khairi itu disitu good artinya apa harta bukan kebaikan maaf bukan kebaikan la shadidun maka dia menjadi kikir kita bisa melihat hubungan dua akibatnya jadi shadid itu artinya keras keras hati kikir pelit kepada orang lain itu karena hubul khair karena cinta akan harta misalnya lagi ada ini banyak ya dan ini relasi kausal hal seperti ini kalau mau disebutin satu persatu dari alif lamim sampai anas saya kira akan jadi satu kamus sendiri contohnya misalnya lagi fa' fa' ini kalau di dalam ilmu nahu ada istilah alfa ubainal jumlat fa' diantara dua bentuk kalimat contohnya seperti ini di dalam surat okosos ayat 15 ini sebetulan saya kebulan mencatat ini ketika menceritakan ketika al-quran menceritakan duel antara nabi musa dan seorang bani israel karena suatu saat nabi musa ini menjadi buron ya kita tahu kisahnya menjadi buron dan maaf ya nabi musa ini nabi paling pulau retar nabi paling kiri makanya rasulullah s.w.t katanya suatu saat setiap kali menyebut nabi musa beliau itu menyatakan rahimallahum musa semoga Allah menyayangi nabi musa karena nabi musa ini diantara seluruh para nabi ini yang paling kiri nabi yang paling tinggi status sosialnya itu nabi sulaiman sama nabi yusuf karena menjadi raja tapi kalau nabi musa ini sudah yatim sudah yatim piatu miskin penggembala lagi gak punya apa-apa penyakitan lagi terus gagap ngomongnya beliau itu gak gagap orang yang gagap beliau itu dan beliau itu apa gak fasih itu masih lebih fasih agim saya yakin itu atau mungkin yusuf mansur gitu nabi musa ini gagap makanya beliau ketika diperintah oleh Allah turun wahyu di bukit sinai itu wahai musa pergilah ke fir'on dan mengatakan katakan ini itu nabi musa bergagap bagaimana seharusnya mengatakan kepada fir'on lhoang fir'onnya besar seperti itu jadi nabi yang paling melarat nabi musa dan suatu saat nabi musa ini terjebak dalam suatu duel duel fisik dan beliau membunuh seseorang terbuat duel jadi di dalam Al-Quran dilekam dengan ayat fawakazahu musa faqabdo'aleh fawakazahu musa maka memukullah siapa nabi musa meninjunya kepada orang itu faqabdo'aleh maka tamatlah menamatkanlah siapa nabi musa kepada orang itu ini bukan sebab akibat orang mati karena dipukul oleh nabi musa kemudian saya kira banyak nah dan untuk mengetahui relasi kausal ini mau gak mau anda harus mengetahui ilmu nahu ilmu nahu ini ilmu paling penting dalam memahami Al-Quran ilmu nahu itu gramatika Arab saya menyebutkan satu lagi wawuh wa makaru wa makarullah di dalam Al-Quran ayat 54 dan mereka berbuat makar mereka berbuat tipu menikah menipu wa makarullah dan Allah juga berbuat makar kepada mereka artinya orang-orang kafir ketika akan melakukan berbuat makar kepada Rasulullah kemudian dibalas oleh Allah Allah juga berbuat makar kepada orang-orang kafir itu jadi ini ada hubungan sebab akibat nah masalahnya di dalam Al-Quran tidak semua hubungan relasi kausal itu berbicara pada tataran historis hanya kita harus lebih meneliti lagi karena relasi kausal yang kebanyakan terjadi dan disinggung oleh para ahli ulumun Quran itu adalah relasi kausal pada level linguistik jadi konektifanya itu ya konektifanya itu murni hanya pada level linguistik tidak sampai kepada dimensi yang lebih luas makanya saya akan coba memperluas apa yang sudah ditulis oleh para ulama atau ahli ulumun Quran itu nah di dalam Al-Quran saya akan menyebut dulu relasi-relasi kausal ketika agak diperluas ya jadi kita jadi kita mulai agak dari linguistik dulu terus agak meluas sampai kalau bisa nanti ke dialektis jadi agak gitu ya pola jadi apa ini cara berpikirnya induktif sebenarnya makanya saya saya buka-buka lagi pelajaran dasar ilmu logika ini karangnya RG suka di Jauh saya gak tahu ini orang mana logika dasar ini saya kira bisa ditemui di mana-mana di Gramedia ini di bab satu bab tentang logika induksi teman-teman bisa baca jenis-jenis logika induksi salah satunya adalah sebab-akibat dan ada teori menarik dari John Stuart Mill walaupun Mill ini seorang liberal ya tapi untuk teori logikanya bolehlah kita ambil dia menteorikan beragam jenis dari penalaran sebab-akibat tapi oke itu pada level logika oke ya nanti kita akan masuk ke situ ada banyak relasi kausal misalnya gini saya contohkan di surat jadi gini yang pertama saya akan menyebutkan relasi kausal tapi dimensinya ini saya pakai istilah transkosmik jadi antara alam yaitu antara dunia dan akhirat misalnya itu di dalam surat Ghofir ayat 40 ini sekali lagi dimensinya kita lihat dimensinya ya tidak semuanya masuk ke dalam dialektika tidak masuk tidak semuanya masuk karena ada relasi kausal yang memang di dalam Al-Quran itu dimensinya akhirat ukrawi misalnya di surat Ghofir ayat 40 saya bacakan barang siapa berbuat buruk berbuat dosa maka dia tidak akan dibalas kecuali seumpamanya dan barang siapa berbuat soleh dari orang laki-laki dan orang perempuan sedangkan dia mu'min maka mereka akan masuk surga mereka akan diberi rezeki di dalam surga dengan tanpa perhitungan oke ini dimensinya coba kita lihat trans kosmik dunia akhirat kita berbuat baik di dunia dibalas di akhirat oke saya kira itu jelas ya dan setiap muslim pasti meyakini ini pasti setiap amal perbuatan kita tidak ada yang lepas dari dari apa dari pembalasan nanti di akhirat tapi kalau berbicara pada dimensi ini saja anda akan akan aneh juga nanti saya kira akan banyak terpunya problem gitu ya untuk membaca fenomena yang lain itu oke kita kemudian yang kedua dimensi dimensinya itu duniawi 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 itu artinya pembalasannya di dunia langsung akibatnya bisa dirasang langsung di dunia jadi dilawan di dunia dunia dalam arti term Al-Quran kita kita misalnya sebut surat An-Nahl ayat 97 oh ini ayatnya ini indah sekali nah ini ini harus menjadi dasar keimanan kita barang siapa beramal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan dan dia seorang mu'min nah ini syarat dari amal soleh itu adalah mu'min maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik jadi kalau ada orang mu'min terus hidupnya tidak baik itu gimana hidupnya morat marit susah tapi dia mu'min pasti ada yang kurang mungkin amal solehnya gak ada kalau ada orang beramal soleh sudah baik tapi tapi juga kiri-kiri masih kiri terus ya sudah mu'min tapi soleh tetap kiri ya tanya ke kus kus autat itu bisa jadi tentu faktornya berarti karena faktor historis historis itu maksudnya ada unsur politik di luar itu bisa jadi kemiskinannya struktural itu karena bisa jadi kalau orang sudah soleh sudah mu'min kok masih hidupnya minus di bawah derajat kemanusiaan berarti struktural sudah kemiskinannya tapi kalau karena janji Al-Quran ini janji Al-Quran dan janji Allah janji Allah itu tidak akan pernah leset saya memang tapi kalau saya kalau kita lihat di desa di desa itu kadang kalau saya bertemu dengan beberapa orang yang orangnya itu wah imannya bagus lah saya yakin tidak mungkin goyah imannya insyaAllah kemudian sholatnya rajin kuasanya soleh lah pokoknya ya juga ketetangganya ketetangganya baik solehnya itu dua hablum minallah hablum minanas jadi dua horizontal vertical semua tapi miskin itu semiskin-miskinnya itu tidak melarat benar maksudnya tetap ada rezeki yang tadi kasih tetangganya bahkan kadang bisa ngasih sama orang lain jadi hidupnya itu tidak susah sama sekali tenang itu juga perlu diteliti kenapa kok ada seperti itu fenomena seperti itu tapi ya tidak sedikit juga di desa ya mengalami pemiskinan struktural yang luar biasa sampai sekarang saya mendengar kabar dari teman saya yang buka tuku beras itu sekarang orang yang beli beras saja sekarang sudah tambah sedikit jadi masyarakat daya belinya itu sudah tambah menurun dan apa malaysa benar sekarang itu zaman malaysa zaman orang itu lesu lesu dan lesu jadi nah ini ini janji Al-Quran kemudian ada ayat lain ini relasinya apa duniawi nah persoalannya gimana ini menjadi misteri jadi tanda tanya buat kita gimana Allah bikin hidup dia itu baik kalau dia mu'min dia soleh ada loh yang gak sekali lagi tadi yang fenomena saya temui itu orangnya gak kerja bahkan kerjanya serabutan artinya dia buruh benar-benar buruh serabutan kadang kalau ada kerjaan kuli kadang nguli kadang kalau gak ya koknya gitulah tapi hidupnya tenang gak ada stres gak sakit gak apa nah ini falano hiyan nahu hayatan tajibah nah ada itu itu ya itu dimensinya duniawi tapi moral kemudian ada relasi kausal nah ini mulai agak masuk ini kalau buat saya agak mulai menarik untuk dikaji karena seringkali begini ya Al-Quran itu kadang memberikan teka-teki luar biasa kepada pikiran kita supaya kita itu berpikir kadang begini ini kan mestinya ada prosesnya gak mungkin orang beriman amal soleh langsung hidupnya bagus maksudnya hidup bagus itu gimana juga belum jelas ya harus anda kaji maksudnya ada proses nah Al-Quran itu kadang kadang itu prosesnya itu dihilangin seolah-olah otomatis jadi itu artinya pasti jadi anda masih ragu berarti iman anda kurang kuat bisa jadi kalau iman anda sudah kuat amal solehnya kurang minimal amalnya buat masjid kadang Al-Quran itu prosesnya dihilangin nah tentu proses ini ini yang perlu kita teliti apakah ada mata rata yang terputus jadi itu nah yang berikutnya ini buat saya contoh yang menarik dari relasi kausal di dalam Al-Quran tapi sekali lagi ini masih belum belum dialektis belum historis juga tapi empiris saya menyebutnya relasi kausal empiris itu ada di dalam surat saya lupa suratnya tapi sangat terkenal maaf saya lupa saya kira nanti dicari di Al-Quran ya telah tampak kerusakan di muka bumi dan lautan oleh sebab sesuatu yang dibuat oleh tangan-tangan manusia agar Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat sehingga mereka dapat kembali kepadanya ini coba kita urai ini ada beberapa hubungan kausal sebenarnya pertama begini coba ini belajar tafsir ini masih lama kan utuhnya ya tunggu saya ini oke nanti saya jambat sekali saya kira gak perlu ditulis lah ya kepanjang kelamaan saya bacakan aja pertama begini kita ngerti maksudnya telah tampak kerusakan di muka bumi di laut maupun daratan di daratan maupun di laut oleh perbuatan yang dilawan oleh tangan-tangan manusia faktornya jelas kerusakan oleh tangan manusia tapi Al-Quran belum menjelaskan maksudnya yang diperbuat tangan manusia itu apa gak jelas itu teka-tekilah gitu masih sangat umum tapi empiris kita bisa menersakan kalau ada satu ya kasus tambang misalnya jelas menimbulkan kerusakan karena ada pertambangan dan itu empiris ya artinya kita bisa mengindirainya langsung pencemaran laut laut oleh pencemaran oleh kapal tongkang jelas ya kerusakan ekosistem apa semua jelas dimaka sabat adinas tapi ini ada kausal yang kedua relasi kausal yang kedua coba kita analisis agar Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka orang-orang manusia itu sebagai akibat dari kerusakan itu sebagian dari apa yang mereka lakukan berarti begini ini kan begini ini kerusakan ini karena tangan manusia gitu ya kerusakan karena tangan manusia jadi ini akibat ini sebab gitu nah ini li yu zi kohum ini bagian yang kedua potongan kata yang kedua itu membalikkan apa dampaknya apa dampak dari kerusakan itu kerusakan itu ditimpakan kepada manusia ya jadi modelnya gimana jadi manusia pada akhirnya apa nah ini ya jadi ada ada relasinya gini jadi kerusakan karena manusia nah maka manusia mengalami kerusakan maka ini menjadi menjadi sebab ya ini menjadi akibat nah manusia mengalami kerusakan itu agar mereka di merasakan apa yang mereka lakukan sehingga mereka dapat kembali kepada Allah jadi disini ada dua lam ada satu lam ada li yu zi kohum agar mereka dapat merasakan sebagian dari jadi ditimpakannya kerusakan itu karena ada satu maksud supaya mereka menyadari nah ini jadi ada relasi kausal juga yang implisit tapi relasi kausal yang utama adalah Zuharul Fasadu Bima Kasa Dain jadi kerusakan karena tangan manusia oke kita maami itu tapi belum jelas ini belum dialektis oke ya saya kira ada banyak ayat yang sejenis seperti ini kemudian lagi ada relasi kausal antar tindakan tak sebut satu persatu sampai sampai ngantuk pokoknya kalau sama saya sampai jam 12 jam 12 kita lihat gini ini konkret juga empiris di dalam surat Al-Ankabut ayat 20 katakanlah Muhammad jalanlah kalian di muka bumi agar kalian bisa melihat jadi disini ada dua tindakan yang relasi kausal juga dan empiris berjalan sehingga kita bisa melihat oke nah ini relasi kausal antar tindakan tapi faktornya Tuhan dan manusia dan ini sekali lagi hubungan antara yang atas dan yang bawah ini antara Tuhan dan manusia dalam surat Ayasin kun itu relasi kausal walaupun ini dimensinya sekali lagi kosmik kun faya kun jadi Tuhan mengatakan kun jadilah maka faya kun maka jadi nah oke itu satu terus ada lagi relasi kausal antara peristiwa dan posisi sosial nah ini mulai agak masuk karena kita belum menangkap relasi historisnya tetapi mulai kita masuk pada relasi kausal antara peristiwa dan posisi sosial di dalam surat Yusuf ayat 55 bagi kawan-kawan yang sempat membaca Al-Quran Nabi Yusuf suatu saat berkata kepada Malik kepada Raja Nabi Yusuf berkata berikan berikanlah aku tempat posisi posisi sebagai pendahara negeri pendahara negeri negeri Mesir saat itu nah ini harus dibaca pakai sosial historical material yang kemarin itu Nabi Yusuf itu bisa punya prestis di kalangan masyarakat Mesir itu tidak serta-merta tapi ada faktor diminta nah persoalannya apa yang membuat Raja Mesir saat itu memberikan posisi sosial yang tinggi posisi jabatan politik yang tinggi saat itu kepada Nabi Yusuf apakah karena mimpinya apakah karena kepercayaannya atau karena Nabi Yusuf itu lahir dari kelas sosial yang relatif beruntung atau kenapa ini belum jelas juga relasi sebabnya tapi ada hubungan antara suatu peristiwa dan posisi sosial peristiwanya apa Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang putra raja maaf wazir alias perdana menteri bendahara bendahara dan ini terkait dengan posisi sosial yang kedekatan Nabi Yusuf dengan raja ya kemudian apa lagi ada lagi nah itu saya kira sementara jadi dalam jadi sekilas kita tahu ya bahwa ada banyak relasi kawasal dan relasi kawasal ini kalau kita kaji Anda nggak usah teburu-buru saya sarankan nggak usah teburu-buru orang ngaji itu dapat pahala walaupun diam maksudnya gimana ya maksudnya kalau pun baca gini ya tapi memantengin Al-Quran itu dapat pahala daripada mantengin foto FB pacar itu saya yakin agak antara subhat antara pahala dan dosa tapi daripada mantengin yang lain mending mantengin Al-Quran Anda mengkaji walaupun itu cuma satu huruf dan itu insyaallah akan sangat bermanfaat nah saya mencoba menarik dimensi yang lebih luas dimensi logis dari relasi kausal ini dan menariknya langsung kepada historis dan dialektis nah masalahnya ini ini tidak gampang saya saya mesti harus meminjam lagi dari bahasa Ulumun Quran kita bisa coba baca surat An-Nur ayat 3536 bisa gak surat An-Nur 3536 kalau teman-teman baca coba kita kita sekarang mengecek ya kita ngecek sejauh mana kita bisa peka dengan minimal kalau ada terjemahan sangat bagus untuk kita kasih sejauh mana kita peka oke ada yang sudah menemukan surat An-Nur ayat 3536 bisa dibaca kan ada yang mau baca terus saya baca saja An-Nur ayat 3536 ya Allah A'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah نور السماوات والأرض مثل نور كمسقات فيها مشباه المشباه في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شركية ولا غربية يقاد زيتها يديء ولو لم تمسس نار نور على نور يد الله لنوره من يشاء ويدرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبه له فيها ويذكر فيها اسمه يسبه له فيها بالغدو والأصال سُلَّكَ أَلَيْهِ سُلَّكَ اللَّهِ سُلَّكَ اللَّهِ سُلَّكَ اللَّهِ سُلَّكَ اللَّهِ Ini dua ayat ini contoh ya Anda kalau belajar ilmu munasabat jadi dalam Al-Quran itu untuk memahami relasi kausal itu tadi saya saya sedikit banyak menyinggung soal relasi kausal di dalam satu ayat oke seperti كُن فَيَا كُن tadi مَنَعَمِلَهْ فَا dan seterusnya ya itu dalam konteks satu ayat ada satu konektiva yang dibangun oke jadi ini memang agak melelahkan karena linguistik seperti itu ini analisis linguistiknya seperti itu jadi satu ayat ada konektiva yang dibangun ada konektiva yang dipakai nah tapi kalau di dalam antarayat bagaimana nah teman-teman bisa mengecek nah menurut para ulama ya dan ini menurut saya keyakinan yang sangat menarik ini konsepsi yang sangat menarik tidak ada satu ayat dalam Al-Quran itu yang tidak terlepas dari ayat yang lain artinya ada istilahnya munas sabatul ayat wasuar masing-masing ayat antara ayat yang satu dan ayat sebelum dan sesudahnya itu sebenarnya ada kaitan nah kaitannya dimana pertanyaan nah coba saya cek apakah kaitannya itu hanya pada level linguistik atau level logis oke kita cek pada level mana ini ayat 35 surat An-Nur itu bercerita itu adalah ayat metafisik metafisik dalam arti bercerita tentang cahaya Allah jadi kita tidak tahu seperti apa cahaya Allah nah terus sampai kepada tiba-tiba bercerita tentang rumah rumah-rumah yang Allah mengizinkan agar diangkat dan disebut namanya dan disebutkan tasbih di dalamnya setiap pagi dan sore apa hubungannya coba anda bertanya apa hubungannya Al-Qur'annya kok gini sih ada satu konsepsi bahkan ini seorang ulama seorang ulama ahlul Qur'annya ini saya ambil dari Imam Azhar Qasih dia mengatakan sampai seperti ini ini sangat radikal menurut saya konsekuensinya seluruh Al-Qur'an itu memiliki rangkaian logis kata dia antara satu ayat sama yang lain dan seandainya kita membolak-balik satu ayat dan yang lain itu akan rusak rangkaian itu kan mungkin teman-teman perlu sedikit ingat ya bahwa kenapa kok Al-Qur'an itu strukturnya seperti ini kenapa kok Al-Qur'an itu seperti itu bentuknya itu menurut jumhur ulama itu taukifi artinya Rasulullah memang diperintah oleh Malaikat Jibril untuk meletakkan taruhlah ayat ini disini taruhlah ayat ini disini jadi ini tidak arbitrar dalam arti suka-sukanya Rasulullah ini taruh belakang taruh depan enggak itu taukifi istilahnya taukifi taukifi itu artinya memang diperintah oleh Allah melalui Malaikat Jibril agar ditaruh tapi ada pendapat yang sangat minoritas mengatakan bahwa struktur Al-Qur'an itu itu adalah murni dari icitihat Nabi bahkan ada yang mengatakan itu sahabat nah cuman menjadi pertanyaan adakah relasi antar ayat nah para mufasir sudah banyak melakukan kajian itu kemudian menyatakan ada relasi bahkan kalau dibahasakan ulang di parafrase ternyata yang berani melakukan parafrase terhadap Al-Qur'an kalau enggak sampai didatang FPI tapi saya tak tantang bisa enggak Anda melakukan parafrase terhadap Al-Qur'an bukan mengganti ayatannya tapi Anda menerjemahkan supaya satu ayat dan ayat yang lain itu berurutan dan bisa difahami secara sistematis nah ternyata memang ada katanya nah ini contohnya di ayat An-Nur surat 3536 ini kelihatannya tidak berkaitan yang satunya bercerita tentang cahayanya Allah di langit yang satunya bercerita tentang masjid atau hubungannya nah ternyata itu ditangkap oleh oleh seorang oleh Imam Zarkashi dia mengatakan seperti ini maksudnya itu ini harus dianalisis fi buyutin azinallah di rumah Allah di rumah-rumah dimana disebut namanya Allah itu itu terkait dengan misbah kata misbah kita lihat misbah al-misbahuh fi zujajah jadi cahayanya Allah itu kan tersimpan dalam bentuk lampu dimetaforkan lampu ini sekali lagi maaf saya agak vulgar karena saya jujur apa ini saya sebenarnya gak boleh terlalu agak menarsirkan ayat ini Imam Buzali saja harus wah pusing ini arat ayat an-nur surat 35 ini misterius ini karena berbicara tentang esensi cahaya ketuhanan anda jangan bermain-main nanti terbakar tapi ini terkait dengan al-misbah artinya al-misbahuh fi buyutin azinallah ini diperkirakan jadi ada istimal ada kata-kata yang diperkirakan ini sebenarnya paraferase dari mufasir artinya ada lampu lampu yang di dalamnya ada cahaya Allah itu fi buyutin terdapat di dalam rumah-rumah dimana nama Allah disebut jadi kalau difahami seperti itu hanya kurang satu kalimat seandainya ditambahkan satu kalimat maka menjadi logis pertanyaan saya kemudian kalau seperti itu bagaimana kita menangkap keterkaitan logis diantara dua ayat bahkan diantara satu surat ke surat yang lain sehingga kita bisa merekonstruksi ya tanpa mencederai apa mencederai makna dari Al-Quran itu merekonstruksi suatu hubungan kausal yang lebih lebih luas ini secara metodologis nah ternyata itu disediakan oleh seorang mufasir juga seorang mufasir sekarang namanya Hasan Hanafi beliau sekarang menjadi seorang mufasir beliau itu menulis kitab ulumul Al-Quran yang agak baru ini baru terbit tahun kemarin di Mesir kebetulan saya baru nerima kemudian ada teman main Hasan Hanafi terus dikasih gitu Al-Quran itu minal hamil ilal mahmul jadi ini hamil mahmul hamil itu artinya lafat kalau mahmul itu kandungan jadi kata dia kata Hasan Hanafi kalau ingin memahami kandungan Al-Quran fahami hubungannya pada level mahmul kandungannya nah saya jadi bertanya apakah maksudnya ini adalah mahmul 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 hubungan logis nah kalau hubungan logis ini bisa diterima maka saya kira kita bisa menangkap relasi kausal yang yang lebih luar kita akan lihat relasi kausal itu di dalam dua dimensi tadi pertama relasi kausal historis kita mulai masuknya sekali lagi ini agak berat karena ini berat dalam arti begini saya sendiri juga mengakui ini berat karena bulan kemarin kita belum tuntas mendeskripsikan tentang sosio-historical material Al-Quran Al-Quran itu memiliki dimensi tentang berbicara tentang kekuatan-kuatan produktif itu tercermin dalam Al-Quran seperti apa kita belum tuntas kita sudah berbicara pada dimensi relasinya yang lebih lebih abstrak tapi kita akan coba pertahankan bahwa relasi kausal di dalam Al-Quran itu berhubungan dengan dimensi historis apa pengertian historis menurut Marx historis itu artinya bahwa perkembangan masyarakat itu perkembangan masyarakat itu tidak lepas dari perkembangan kekuatan produktif kita coba lihat apakah itu ada kita bisa cek di anahal ayat 75 sampai 76 sekali lagi ini menyarakan teman-teman memiliki gambaran terlebih dulu tentang sosio historical material yang kemarin agak panjang kita bahas tentang relasi produksi kekuatan produktif sampai kepada apa saja itu kemarin itu alat-alat produksinya misalnya begini pertama ini relasi kausal historis yang bisa kita tangkap perbedaan kondisi kelas ya mengakibatkan perbedaan kemampuan kemampuan atau kapasitas dari subyek atau dari individu silahkan buka surat Anahal ayat 75 sampai ayat 76 ini dua ayat sekali lagi dua ayat dan terkait langsung atau sama lain bisa dibaca mas baca lagi sampai teman saya kita ngaji benar malam ini Anahal 75 76 kalau ada sukarelawan silahkan ke depan atau mungkin dari putri mungkin mungkin Bano mau baca ingin ngetes suaranya mungkin kita baca kalau gak ngaji Anahal Anahal 75 76 saya sekarang mau tanya kira-kira kalau teman-teman bermodal terjemahan bisa gak menangkap relasi kawasan sedikit bisa ya tapi akan lebih sempurna kalau dibarengi dengan tadi itu gramatika 75 76 hey alhamdulillah an' kenapa Kala يقدir على شيء ومن رزقناه منا رزقا هسنا ومن رزقناه منا رزقا هسنا فهو ينفك منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وبرب الله مثل الرجلين أهدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو قل على مولا أينما يوجهه لا يعطي بخير هل يستوي هو ومن يعمر بالعدل وهو على شراط مستقيم أمس أخممم أغلب يعمر بخير أغلب أغلب ترجمه أغلب أي أغلب جدًا أغلب شراط جدًا بخيرًا بخيرًا scheدار ترجمه أغلب شراط جدًا أغلب أغلب أغلبية بخيرًا Dan dia tidak mampu atas sesuatu. Artinya dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa-apa. Maksudnya untuk bebas ya, memiliki bebasan. Kemudian ada orang yang kami beri rezeki dari kami, rezeki yang baik. Dan dia menafkahi, memberikan nafkah, infak ya, berinfak dari rezekinya itu secara rahasia maupun terang-terangan. Apakah kedua orang ini sama? Halia setahun, segala puji bagi Allah. Tetapi sayangnya sebagian dari manusia itu tidak mengetahui. Dan Allah mengupamakan juga suatu perumpamaan dua orang laki-laki. Salah satunya itu bisu, tidak mampu juga melakukan sesuatu. Dan dia menjadi beban atas tuannya. Wahuakalun'ala maulah. Dimanapun dia menghadap, tidak ada satu kebaikan pun yang lahir. Dari buddha ini. Dari orang yang bisu ini. Apakah dia sama dengan orang yang selalu berbuat adil? Dan dia ada di dalam jalan yang lurus. Kalau kita pelajari dari asbabun nuzulnya, ayat ini turun kepada dua orang. Ada empat orang ya. Ada sepasang tuan dan buddha. Tuan dan buddha. Saat ayat yang pertama itu turun pada Hisham bin Amr dan buddha yang bernama Abul Jawzat. Hisham bin Amr ini konon adalah seorang yang sangat murah hati. Dia suka memberikan sodakoh dan seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Di sisi lain buddha itu, agak buddha itu mungkin kurang kompeten. Wahuakalun'ala syaih. Dia itu tidak memiliki kebebasan, tapi juga tidak kompeten. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan menurut penuturan perawi dari asbabun nuzulnya ini, buddha ini sering mencegah tuannya untuk melawan baik. Jadi dia buddha yang memiliki sifat jahat atau mungkin sifat yang kurang baik. Jadi dia sering mengganggu tuannya, sering menghalang-halangi tuannya untuk berinfak di jalan Allah. Apakah mereka sama? Nanti coba kita, kita pikirkan kenapa kok Al-Quran mengangkat perumpaman ini? Apa ini tidak diskriminatif? Coba kita. Anda tidak apa-apa, beradu argumen sama Al-Quran tidak apa-apa. Al-Quran tidak akan kalah. Benar. Selama yang penting Anda yakin untuk terus berdialog dengan Al-Quran. Yang alayat yang kedua, ada perumpamaan ini tak turun kepada Sayyidina Osman dan pembantu atau buddha yang bernama Usayid bin Abil Aish. Saya tidak tahu ini pada periode apa. Sebelum nanti Sayyidina Osman membebaskannya, seluruh buddha. Jadi, buddha ini bisu. Bukan bisu. Dan dia menjadi beban bagi Bagi Tuhannya. Alis bagi Sayyidina Osman. Dan buddha ini juga agak apas ya. Setiap kali kemana Layak tibikhoir katakan. Dia itu tidak mendatangkan kebaikan apa-apa. Malah cuma bikin Ongkos tambah banyak. Jadi mungkin dia bikin ulah ke sana, bikin rusak. Apa itu ya mungkin. Sehingga bisa. Sehingga Sayyidina Osman harus mengeluarkan Ongkos terus. Untuk mengganti Hal yang dilakukan oleh Maulanya, buddha ini. Apakah dia sama Dengan orang yang berbuat adil dan selalu ada di dalam jalan yang lurus. Ini pujian kepada Sayyidina Osman bin Afan. Ini luar biasa. Menunjukkan derajat ketinggian Sayyidina Osman di mata Allah. Nah. Coba kalau kita renungkan. Ini sekali lagi kalau pakai Sosio-historical material yang kemarin kita singgung. Di sini ada aktornya ini. Ada aktor. Ada relasi produksinya jelas ini. Ada budak. Ada yang punya budak. Kemudian ada juga Bahkan disebut aktornya Abdan Mamlukan. Budak yang dimiliki. Kira-kira kalau kita lihat dari sudut pandang kausal. Apa yang Anda bisa singgulkan? Ini latihan. Mau berpikir dialektis itu harus latihan. Saya kira ada yang mau mengajukan pertanyaan. Jawaban. Kenapa Al-Quran mengangkat Contoh perumpamaan ini? Sepertinya secara zohir Kalau kita baru membaca ayat ini satu kali Apalagi cuma baca terjemahannya Al-Quran ini diskriminatif sekali. Yang satunya diunggulkan Budaknya digilek-gilekin. Nanti sebenarnya pesan dari Al-Quran itu apa? Ini saya kira menarik. Karena ternyata tidak semua Al-Quran itu tidak semuanya Budak atau mereka yang dianggap Kata kita secara rasional hari ini Tertindas. Itu dibela oleh Al-Quran. Tidak. Kalau orang tertindas tapi juga jahat Al-Quran tidak dibela. Misalnya begini. Maksud saya gini. Ada orang yang memang Ya hidupnya ya di bawah Dalam suatu sosial yang marginal Tapi dia juga punya problem gitu loh. Dia bikin problem. Suka mengancam loh kak ini. Itu tidak dibela loh Al-Quran. Bahkan dikecam. Coba ini hikmahnya apa? Nah. Anda kira-kira yang bisa menangkap Dimensi kausalnya Dari kedua ayat ini. Anda silahkan. Wah masa saya terus Ini menggambarkan bahwa Perbedaan kondisi kelas Itu adalah korelatif Dengan Ketimpangan dan perbedaan Kemampuan Dari Orang yang ada di dalam kelas tersebut. Ini agak Agak sedikit abstrak ya. Karena mana ada kata kelas disini. Tidak ada tuh. Sekali lagi harus pakai Historico-Sosio-Historico lagi. Kemana. Karena kita belum tuntas Tidak apa-apa. Kita sedikit latihan agak-agak. Jadi Disini Potret Sebenarnya bahwa Kondisi kelas itu Itu ada hubungan Kausal dengan Kapasitas Dari Mereka yang Orang yang Menjadi Buddha Tentu tidak akan Seleluasa Semerdeka Orang yang Tidak Merdeka Atau orang yang bukan Buddha Orang yang Dalam relasi produksi itu Harus menanggung Beban paling banyak Tentu tidak akan merdeka Seperti layaknya mereka yang Menikmati Hasil dari Produksi itu Nah kalau kita bisa membaca Keterkaitan antara Dua ayat ini Dalam konteks Historis Historis dalam arti Marx ya Bukan historis dalam arti Sejarah biasa ya Maka kita bisa melihat bahwa Dalam sejarah Perkembangan masyarakat Perbedaan dan ketimpangan Kondisi kelas Itu mengkondisikan Perbedaan dan ketimpangan Kapasitas Dari Masing-masing Mereka yang ada Di dalam kelas tersebut Itu Oke saya lanjut lagi Di dalam surat Al-Baqor Ayat 205 Sebenarnya banyak ya Ini kita mulai masuk Pada historis Kausal historis Belum dialektis Belum dialektis Terakhir nanti dialektis Oke ya Tolong bersabar dulu Dalam surat ayat 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 5 Al-Baqor 205 Dan jika Dia Orang itu Berjalan Di muka bumi Dia berpaling Maka dia berjalan Di muka bumi Untuk Menghancurkan Berbuat kerusakan Di muka bumi Dan menghancurkan Tanaman Serta Keturunan Anasal Keluarga Dan Allah Tidak menyukai Kerusakan Coba Sekarang kita latihan lagi Ini kayaknya Enaknya nih Bikin ini ya Port point mungkin ya Jadi biar bisa dilihat Bareng-bareng Atau Bisa dipoter Saya punya Al-Quran Soalnya yang Versi PDF Jadi Orang berbuat kerusakan Di dalam ayat ini Dikaitkan dengan Pengerusakan Terhadap Alat-alat produksi Sekali lagi Kalau pakai Sosial-historical material Kan kelihatan Ini masuknya Di dalam produksi Ini masuknya di Hubungan Telasi produksi Ini masuknya di Mana Kelihatan Di sini ada Ada alat produksi Dalam bentuk Al-har Yaitu Ladang Alias Teladang pertanian Dan An-Nasal An-Nasal itu Artinya Keturunan Artinya Tenaga manusia Ya Nah Orang yang suka Berbuat rusak Term Al-Quran Itu Ketika berjalan Di muka bumi Dia suka merusak Sarana produksi Orang lain Coba kita abstraksikan Ini abstraksikannya Kedalam konteks Historis Dalam arti Maksis tadi Coba kita abstraksikan Berarti apa Perbedaan Sarana-sarana Produksi Mengakibatkan Anarki Produksi Jadi gini Orang tidak mungkin Merusak Lahan orang lain Kalau dia tidak memiliki Kelebihan Di dalam Sarana produksi tersebut Ini Dalam konteks Perkembangan Masyarakat Kapitalis Misalnya Anarki Produksi Itu terjadi Ketika Dominasi Sekelompok Orang Itu Mampu Sedemikian Rupa Oke kita Beri dulu Aduh Tambah lama Jadi Orang mungkin Merusak Itu karena Faktor apa Kalau kita melihat Mungkin ada Faktor Spontanitas Jadi dia Merusak Lahannya Orang lain Oke Ini sekali lagi Butuh abstraksi Karena gini Saya minta maaf Ini kita Sekarang bicara Pada tataran Logika Kita bicara Pada tataran logis Coba Kok bisa Orang Merusak Lahannya Orang Kalau Karena faktor Spontanitas Karena faktor Tidak suka Bisa saja Itu terjadi Tapi Itu tidak akan Benar-benar Melahirkan Satu kerusakan Nah Kalau kita lihat Asbabun Nuzul Dari ayat ini Sebenarnya memang Ini bercerita Tentang perilaku Seorang Pengemuk Apa Orang yang Terkemuka Dari kalangan Quresh Kafir Quresh Saat itu Ketika berkunjung Kepada Masyarakat Bertemu Dengan masyarakat Islam Kepada Kau muslimin Itu kemudian Sepeninggal dari Bertemu dengan Kau muslimin Dia menunjukkan Seolah-olah baik Padahal ternyata Dia merusak Ladangnya Jadi kurmanya itu Konon dirusak Kalau tidak salah Dibakar Atau Ditebang Semua Nah Saya tidak Belum sampai Menelusuri Apakah Si pelaku ini Yang merusak ini Punya status sosial Yang lebih tinggi Daripada itu Atau punya Satu kekuatan Yang lebih tinggi Mungkin dia punya Dominik Punya Prestis yang lebih tinggi Tapi Kita bisa Melihat bahwa Pengerusakan itu Kalau benar-benar Mau terjadi Itu tidak mungkin Tanpa terjadinya Ketimpangan posisi Dan ketimpangan Kepemilikan Sarana produksi Wah mantap ini 205 205 Kita Kita pelan-pelan dulu Ini Bisa gak Nah dalam teori Teori begini ya Dalam teori kapitalis itu Dalam teori perkembangan kapitalisme Sarana produksi itu Kalau dimiliki secara merata Seperti di masyarakat Feodal Atau masyarakat komunal Masyarakat komunal Itu tidak akan terjadi Anarki Tidak akan terjadi Kerusakan Kecuali hanya Kerusakan secara fisik 205 Tandu 03 205 Maaf Kalau gak muncul Nah ini Oke Sekarang bisa dienap Wah Ketir banget Oke Nih Oh maaf Binatang ternak Annasel itu Bukan keturunan Bukan keluarga Dan apabila Ia berpaling dari kamu Ya Ia berjalan Di buka bumi Untuk mengadakan Kerusakan padanya Dan merusak tanaman Lakhir Coba Ini Ini ada relasi Kausal gak ini Keliatannya tidak ada Ya Tapi kita bisa melihat Bahwa dari ayat Dari bagian yang pertama Dia berjalan di muka bumi Untuk merusak Ya Jadi dia memang Berniat Ingin mengadakan Ingin melakukan Penusakan Anarki ya Destruksi terhadap Jadi ada sebabnya Sebabnya ada Tapi akibatnya Disini tidak disebut Akibatnya apa Tidak disebut Cuman implisit Sudha mafhum Bahwa Otomatis terjadi Kerusakan Nah problemnya Siapa yang bisa Melakukan kerusakan Sampai Al-Quran Perlu menyinggung Itu dengan Kata Al-Fasad Al-Fasad itu Kalau di dalam Al-Quran Bukan saja kerusakan Kerusakan dalam arti Misalnya cuman Ananya rusak Bukan Tapi memang Rusak dalam arti Masif Itu hanya mungkin Dalam posisi Ketika Orang yang merusak ini Memiliki kekuatan Memiliki dominasi Untuk merusak Dan dia merusak Apa yang dia rusak Pertama adalah Sarana produksi Online Itu artinya Terjadi Anarki produksi Dan di dalam Konteks Kalau kita membaca Perkembangan kapitalis Ini sangat menarik ya Dalam konteks Perkembangan Masyarakat Secara historis Pengerusakan Sarana produksi Itu Tidak Mungkin Dilakukan Kecuali Oleh Kelas Yang Lebih Berkuasa Yang memang Sejak awal Memiliki Sarana tersebut Jadi Ketimpangan Kepemilikan Itu pada akhirnya Akan menimbulkan Anarki produksi Sederhananya seperti itu Anarki produksinya apa Ya sarana produksinya Orang rusak Dia tidak bisa hidup lagi Dari tanahnya Sehingga Karena dia Tidak bisa hidup dari tanahnya Dia harus menjual Menjadi seorang buruh Dan begitu Dia menjadi buruh Maka Dia masuk ke dalam Suatu sistem Yang pada akhirnya Akan menuntut Kerja 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 Sehingga terjadi Suatu anarki produksi Yang luar biasa Kepem Apa Teori tentang anarki produksi Ini agak Perudonian ya Sebenarnya Kalau di dalam Mentralisme historis itu Oke itu lagi Saya Lanjut dulu Supaya agak sedikit cepat Ayat Al-A'rof 74 Kita benar-benar agak Anu nih Ngaji benar 74 Ayat ini Juga Saya kira Berbicara pada Tataran Perkembangan Relasi kausal Pada level historis Kita coba baca Dan ingatlah Ketika Saya baca terjemahannya Ingatlah ketika Allah menjadikan Kamu Pengganti-pengganti Yang berkuasa Setelah kaumat Ya Dan memberikan tempat Bagimu di bumi Kamu dirikan Istana-istana Di tanahnya yang datar Dan kamu pahat Gunung-gunungnya Untuk dijadikan rumah Maka ingatlah Nikmat Allah Dan janganlah Kamu merajalani Muka bumi Ini Ini pernyataan Al-Quran Menceritakan Kondisi Kaum samud Dan ad Jadi kaum ad Itu bangsa Yang mendahului Kaum samud Itu mewarisi Suatu kekayaan Kepada kaum Samud Ya Jadi ad Apa Kepada kaum samud Dan Pewarisan ini Digambarkan dengan Sangat menarik Al-Quran Buminya Dijadikan Lapang Wabawa Kumfil Ardi Kemudian Tanahnya Menjadi istana Dan Gunung-gunungnya Menjadi rumah Kita bisa menggambarkan Peradaban Atau Suatu capaian Material Seperti apa Yang 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 Kira-kira Kalau dilihat Secara Historis Relasi Kaus Saya akan Mengatakan Suatu Masyarakat Itu tidak Mungkin Eksis Tanpa Mewarisi Kondisi-kondisi Material Yang diwariskan Oleh Generasi Sebelumnya Jadi kita bisa Melihat Jadi Ini sebenarnya Semacam Ayat Yang Menindikasikan Tentang Ini ayat Menindikasikan Tentang Relasi Kondisi Material Suatu Masyarakat Pasti Merupakan Hasil Akibat Dari Kondisi Material Yang Diwariskan Oleh Masyarakat Sebelumnya Dan Itu Memicu Apa Wala Ta'taw Fil Ardi Mursidin Peringatan Allah Kepada Kaum Ramud Yang Mewarisi Dari Kaum Ad Janganlah Kalian Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Itu Artinya Apa Kaum Ad Dulu Pernah Berbuat Kerusakan Dan Kalian Sekarang Jangan Lagi Berbuat Kerusakan Coba Kita Lihat Relasi Kausal Apa Hubungan Hubungan Antagonistik Yang Pernah Terjadi Pada Suatu Fase Sejarah Sebelumnya Itu Dapat Terwariskan Kedalam Hubungan Relasi Antagonistik Pada Fase Sejarah Berikutnya Mau Pakai Kasus Yang Aktual Misalnya Begini Indonesia 2000 Kalau Misalnya Gini Kita Membaca Sentimen Antikomunis Mampu Lagi Hangat Angat Isu Simposium Nasional 65 Kenapa Kalau sekarang Muncul Sentimen Antikomunis Tidak Lepas Dari Kondisi Material Yang Diwariskan Oleh Rezim Sebelumnya Jadi Kalau saya Bahasakan Rezim Ad Dan Samud Itu Terkait Dalam Suatu Relasi Historis Dan Relasi Historis Itu Karena Apa Karena Pewarisan Kondisi Materialnya Bukan Semata Mata Hulafa Pengganti Dalam Arti Pewaris Saja Ini Saya Kira Sangat Menarik Yang Terakhir Aduh Saya Kira Satu Lagi Al-Baqarah 251 251 251 Tidak 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 Jadi Ini Ayatnya Saya Kutipkan Agak Saya Potong Tapi Bukan Berarti Haru Dibaca Sepotong Ayatnya Begini Walau Ladaf Ini kisah tentang Tolud melawan Jalud Yang kemudian dibantu oleh Nabi Daud Sebenarnya kisah ini menggambarkan Perang Antara orang kecil melawan tirani Ini seringkali menjadi Metafor dalam kitab suci Orang kecil melawan tirani Tolud ini tirani Tapi yang menarik Ada kata ini Seandainya Allah Tidak menolak Disitu saya diterjemah Keganasan sebagian manusia Terhadap sebagian yang lain Nisjaya bumi ini akan rusak Jadi sebenarnya Mediator Dan rekonsiliator itu Allah Bahkan di dalam ayat yang lain Seandainya Allah tidak Menghalau Gangguan dari manusia Satu orang kepada orang yang lain Nisjaya Nisjaya Biara-biara Gereja-gereja Sinagog-sinagog Itu nisjaya akan dihancurkan oleh Kelompok yang bernama FPI Tidak ada FPI Tapi sebenarnya itu Jadi yang menjaga Sinagog Menjaga biara Menjaga Menjaga gereja Itu Allah sebenarnya Masih ragu Sama pluralisme Al-Quran Al-Quran itu sangat pluralisme Iya itu ada dalam Al-Quran Walaulah Walaulah Dari Allah Hidna Sabatum Biba Lahu Dima So Wami Wabi Itu di dalam ayat yang lain Seandainya Allah itu tidak mencegah Maka Nisjaya Gereja Apa Semua akan dihancurin Artinya Yang mencegah Berkuasanya tirani Itu adalah Tuhan Jadi Gereja Apa itu bisa selamat Kayak di Jogja Alhamdulillah Ini selain Jasa dari kawan-kawan Aktifis antaragama Juga Jasanya Allah ini Jelas Allah yang paling berperan Jadi tidak butuh Sebenarnya nanti Banser ya Jadi Banser nanti Saya kasihan Soalnya takut ada yang mati lagi Yang mati kan orang NU Terus Jadi Sangat tidak adil Nah Ini apa yang bisa kita lihat Bahwa Coba relasi kausalnya apa Apa hubungan antara Jalo Dengan Kenapa kok Tiba-tiba muncul layar Seperti itu Ini ada relasi kausal Dalam arti Bahwa Ini kita ambil secara logis ya Relasi kausal Mautiki ya Antagonisme relasi sosial Itu Merupakan Kiri Dari Kehidupan sosial Akibat antagonisme Kondisi-kondisi material Kalau kita baca Ini sekali lagi Butuh agak sedikit abstraksi Karena Kalau kita baca Peperangan Antara Jalut dan Daud itu Itu tidak melulu Hanya murni Persoalan Penguasa Atau kekuasaan Tapi juga ada persoalan Imperialisme Jalut itu ingin menguasai Wilayahnya Nabi Daud Maka Nabi Daud harus melawan Walaupun Nabi Daud kecil orangnya Karena Nabi Daud ini kurang kecil Orangnya kecil Dan dia harus melawan Dia harus melawan Jadi Antagonisme relasi sosial ini Ada Jadi kenapa kok terjadi Fasad Disini ada kata fasad lagi Bumi ini rusak Karena Antagonisme ini Karena ada Antagonisme pada Kondisi materialnya Jadi kalau kondisi materialnya Antagonis Maka relasi sosialnya Akan antagonis Itu saya kira cukup Untuk menjelaskan Kenapa Pluralisme di Indonesia Itu tidak kunjung berhasil Membumi Karena relasi produksinya Masih sangat Antagonis Jadi kalau dilihat Dari sini Manusia itu Sebenarnya punya kecenderungan Untuk saling Merusak Sebenarnya Tesisnya Hobbes itu Manusia itu Homo homini Lupus Manusia itu adalah Serigala bagi yang lain Itu disinggung dalam Al-Quran Masih kaget Bahwa ada teori politik Dalam Al-Quran Anda jangan kaget Anda justru harus yakin Bahwa Al-Quran itu Adalah sumber ilmu Pengetahuan Ini contohnya Walau la daf'ullahi Nasa ba'duhum Bi ba'din Sebagian manusia itu Pasti akan menyerang Sebagian yang lain Itu artinya Watak Relasi sosial Antagonistik Tapi itu tidak mungkin Dibaca Tanpakah Dimbaca Kenapa kok itu Bisa muncul Karena kondisi materialnya Menuntut dia Menjadi antagonis Jadi itu Itu pada relasi Histori saya kira akan Banyak sekali Variasi tema-tema Yang bisa kita kembangkan Dan saya berharap Sekali lagi Nanti ada yang Mau presentasi lagi Tentang itu Kita perdalam lagi Soal sosial Historical materialnya Kemudian nanti Insya Allah Ketanya Cak Wahed Insya Allah Habis hari raya Habis hari raya Jadi Ya sementara Hari raya kita ini Bebas lah Dari yang maksis-maksis Gitu ya Jadi Biar agak ini Biar agak tenang Anda itu beribad Nah yang terakhir Ini Saya akan masuk Pada relasi Kausal Historis Dan Dialektis Aku gak langsung Dari ini aja Mas Dari tadi Ya Biar sampe Ngerti Alurnya Bahwa Relasi Kausal itu Ada Dalam Al-Quran Walaupun Tidak semuanya Histori Dan Dialektis Kita baca Ayat Al-Kosos Ayat 5 4 4 sampai 5 Oke Habis itu Oke Kita diskusilah 4 sampai 5 Ya 4 sampai 5 Al-Quran Al-Quran Ayat 4 Sampai 5 4 sampai 5 Coba dibaca kan Biar sampe Ada berpahala Inna Fir'aun Ala Fil Al-Arabi Wajjal Ahlaha Si'an Yastad'i Futai Fata Al-Quran 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 Ini ayat ini Adalah kabar baik Bagi mereka yang Tertindas Karena akan Diberikan kekuasaan Al-Quran Tapi Jangan langsung Senang Dilihat dulu Kenapa Kok bisa Gitu kayak gitu Jadi gini Terjemahannya sesungguhnya Fir'on Telah berbuat seunang-unang di muka bumi Kita tahu semua Dan menjadikan penduduknya berkecah belah Dengan menindas Sebolongan mereka Dari mereka dan menyembeli anak-anak mereka Dan membiarkan hidup anak-anak mereka Yang perempuan Sesungguhnya Fir'on termasuk dari orang berbuat kerusakan Nah Dan kami hendak memberikan karunia Kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu Dan hendak menjadikan mereka pemimpin Dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi Kita lihat dulu Ini Kalau di dalam dialektika Namanya negasi atas negasi Apa itu negasi atas negasi? Menurut Sheikh Angels Jadi Ada Karena Kalau menurut Ada tiga 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 bentuk ini Negasi atas negasi itu Sebenarnya menggambarkan Dinamika internal dari Kapitalisme Kapitalisme itu Tumbuh Karena dia merampas Jadi ini ada Ini sebenarnya teori negasi atas negasi ini Dikemukakan oleh Hegel Kemudian dipakai oleh Mark Untuk membaca Ekspropriasi Alias Perampasan dilakukan oleh Kapitalisme Kapitalisme itu merampas Kehidupan bersama Untuk kemudian dijadikan Saran produksi privat Ya pribadi Kemudian dari saran produksi pribadi itu Dia pada akhirnya akan mengalami negasi juga Saran produksi itu Tidak memandai untuk dirinya Dan harus dibagi rata Dan itulah kondisi ketika terjadi sosialisme Nah Tapi oleh Angels Di dalam dialektika alam Ya dialektika alam Angels itu memahami negasi atas negasi itu Dalam tiga hal Pertama Hukum Perubahan Dari kuantitas ke kualitas Dan sebaliknya Ini agak logika nih Maksudnya saya gini Kuantitas Jadi di dalam perkembangan produksi masyarakat Itu Ada namanya kuantitas-kuantitas Jadi Ada semacam Misalnya gini Produksi tahun ini Sekian Yang menghasilkan sekian Produksi tahun ini Kalau kita membaca ekonomi Membaca Buku apa Hasil-hasil Meraca ekonomi Dan seterusnya Itu bisa kelihatan Kuantitas Tapi kuantitas-kuantitas ini Yang bertumpuk-bertumpuk-bertumpuk Pada akhirnya akan Mengalami suatu Ledakan Sehingga muncul Suatu lompatan kualitatif Lompatan kualitatif ini Yang disebut dengan Revolusi Jadi Atau Kepada teori Si para materialis Para ilmuwan Maksis Banyak sekali Memakai istilah ini Misalnya Samir Amin Memakai istilah Implosion Implosion itu Ledakan di dalam Misalnya kapitalisme hari ini Kondisi krisis Ekonomi global Sejak tahun 2008 Yang terjadi sekarang Itu Hasil dari Implosion Implosion itu Ledakan di dalam Karena Yang kuantitatif ini Sudah Sudah sangat Apa Akumulatif ya Tapi Dia hanya Tidak mampu Direngkuh oleh Kapitalisme Itu Sudah harus Dia meledak Dan terjadilah Suatu Kondisi Dimana Yang kuantitatif ini Berubah menjadi Kualitatif Tapi nanti Yang kualitatif ini Juga nanti bisa Merosot menjadi Yang kuantitatif lagi Ini Term-term ini Sekali lagi Saya minta maaf Agak abstrak Karena kita bicara Sekali lagi Pada tataran dialektis Kemudian yang nomor dua Apa Menurut angels Negasi Atas negasi Itu artinya Hukum Interpenetrasi Atau keterkaitan Di antara Dua hal yang Bertentangan Kita tahu Bahwa salah satu Dasar dari Teori matris Historis itu Bahwa Perbedaan Relasi produksi Akan menghasilkan Antagonisme Produksi Jadi misalnya Nanti ada Kelas buruh Dan kelas buruh Jadi jelas Tapi bukan cuma itu Ada kelas-kelas yang lain Yang itu Hasil dari Pertentangan-pertentangan Di dalam masyarakat Itu sendiri Nah Itu akibat dari Apa Akibat dari Ya Hubungan Dialektis Di dalam masyarakat Yang ketiga Itu yang disebut dengan Negasi Atas negasi Jadi negasi Atas negasi ini Apa Sesuatu yang Awalnya Menegasikan Sesuatu yang lain Sekali lagi Maaf Ini tidak ada Kaitannya dengan Apa yang saya tulis Di buku saya Yang tadi Tadi pagi Dilaunci Tidak ada hubungannya Negasi Atas negasi Itu artinya Begini Sesuatu yang Dinegasikan Itu akan Balik menegasikan Dan Proses Negasi Atas negasi Ini Sekali lagi Harus difahami Dalam konteks Materialis Dan historis Kita coba Lihat Hukum yang ketiga Ini Walaupun tidak Tutup kemungkinan Yang kedua Yang pertama Dan yang kedua Itu ada Di dalam ayat ini Jelas ya Gambarnya jelas Fir'aun Menindas Bangsa Mesir Bangsa Mesir Sebagai akibat Dari penindasan itu Nantinya akan Menjadi Penguasa Jadi ini Dan ini Secara historis Sudah bisa dibuktikan Dengan Menjadinya Bangsa Mesir itu Penguasa Pasca Fir'aun Jadi Fir'aun runtuh Bangsa Mesir Berkuasa Atas Pembebas Seorang Jasa Seorang pembebas Yang bernama Nabiullah Musa Alayhi Salam Negasinya Fir'aun Menegasi Bangsa Mesir Fir'aun menindas Negasi Atas negasi Penindasan itu Dilawan oleh Bangsa Mesir Sehingga Fir'aun Terjungkal Ini Negasi Atas negasi Yang paling kita lihat Dan ini dialektis Karena kalau kita lihat Dari seluruh Kata-kata Yang Termuan Di dalam dua ayat ini Ini Menggambarkan Kerasnya Antagonisme itu Sehingga Sudah Sampai pada level Negasi Jadi Disitu digambarkan Fir'aun itu Sewenang-wenang Di atas bumi Kemudian Menjadikan Kelompoknya Terpecah belah Ini Ini syarat apa Antagonisme sosial Isyarat bahwa Terjadi Satu antagonisme sosial Karena Faktor Tadi itu Penindasan Kemudian Dan seterusnya Ini menyembeli Anak wakil Dan seterusnya Banyak sekali Kerusakan ini Ini tidak boleh Difahami secara Parsial Artinya Ini masuk Kepada hukum Kuantitas dan Kualitasnya Kuantitas Dari penindasan Dilawangkan oleh Fir'aun Itu berakumulasi Dan dari Akumulasi itu Kemudian Akhirnya apa Pecah Suatu revolusi Revolusi yang Dibawa oleh Nabi Musa Dan kami Dan kami ingin Memberikan Orang-orang Yang tertindas Itu Al-Jadina Stud'ifu Itu Orang-orang yang Dilemahkan di Muka bumi Itu sebagai Pemimpin Sebagai konsekuensinya Maka Hasil dari Revolusi itu Terjadi suatu Perubahan Kualitatif Perubahan Kualitatif Fir'aun Jatuh Rakyat Mesir Bangkit Ini Masa Allah Ini Kalau digambarkan Itu Mirip Seperti Mas Menulis Tentang Kejatuhan Napoleon Ektin Brumer Bangsa Mesir Bangkit Akhirnya Menjadi Pemimpin A'imah A'imah Ini adalah Plural Jama' Artinya Imam-imam Artinya Pemimpinnya Tidak satu Plural Kolektif Saya gak tau Apa ini Namanya Kediktaturan Proletariat Atau apa Tapi Yang jelas Tidak ada Proletariat Zaman itu Karena Semua Semua Ditindas Tapi itu Menjadi Suatu Perubahan Kualitatif Yang luar biasa Nah Perubahan Dari Negasi Yang dilakukan Oleh Fir'aun Dengan Menindas Balik Dinegasi Oleh Bangsa Israel Dengan Kemenangannya Nah Disini Kita melihat Relasi Kausal Tapi Relasi Kausal Ini Selain Historis Ini Historis Selain Historis Dalam Arti Faktual Kronologis Kita Bisa Ngecek Kapan Itu Terjadi Historis Dalam Arti Ada Basis Produksi Yang Disebut Disini Karena Ayat Ini Tidak Lepas Dari Ayat Yang Lain Yang Bercerita Bagaimana Fir'aun Itu Merampas Hak Dan Seterusnya Tapi Juga Ini Historis Dalam Arti Dialektis Dalam Arti Disitu Ada Hukum Negasi Ata Negasi Nah Saya Tidak Tahu Bagaimana Membaca Ayat Ini Dalam Kerangka Yang Lebih Luas Karena Di Dalam Konsep Dialektika Maksis Setidaknya Sampai Taruh Abad Ke 20 Dialektika Itu Juga Berkembang Nanti Lenin Akan Mengembangkan Konsep Dialektika Sendiri Tapi Saya Cuma Menyinggung Satu Konsep Negasi Ini Satu Konsep Yang Penting Dalam Konteks Materialisme Historis Dan Dialektis Dan Ini Ternyata Sangat Bergambar Di Dalam Ayat Ini Ada Dua Ayat Dan Ini Hubungannya Relasi Kausal Dimensinya Antara Ayat Mungkin Itu Saja Saya Minta maaf Terlalu Panjang Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Oke Nanti Kalau misalkan Ngajinya Kurang Bisa Ditambah Dengan Tahlil Dari Kesudurian Oke Silahkan Teman-teman Untuk Merespon Atau Pertanya Terkait Dengan Apa Yang Sudah Disampaikan Satu Satu Dulu Langsung Aja Mas Bismillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Malam ini Untuk pertama Kalinya Saya Ikut Serta Dalam Pembahasan Mengenai Pembahasan Al-Quran Dalam Perspektif Materia Semih Historik Mungkin Kalau saya Menanggapinya Bahwa Ini mungkin Adalah Semacam Pendekatan Sosiologis Terhadap Isi-isi Al-Quran Saya Cuma Ingin Bertanya Bagaimana Pemateri Menanggapi Mengenai Mengenai Kenyataan Sosial Dan Juga Mengenai Pengetahuan Otomatis Kan Marxisme Ataupun Materism Historik Ini Mencoba Untuk Menjelaskan Kenyataan Sosial Bagaimana Menerapi Mengenai Objektivasi Eksternalisasi Dan Internalisasi Dan Juga Ketika Mark Ataupun Kita Berbicara Disini Pada Level Perkembangan Atau Pada Level Dinamika Sosial Seperti itu Kemudian Juga Bagaimana Menanggapi Mengenai Diskursus Kita Mengenai Materialisme Terhadap Apa yang Dikatakan oleh Begman Dan Lukman Mengenai Determinasi Pengetahuan Terhadap Kenyataan Sosial Disamping Kenyataan Sosial Terhadap Rahasan Saya Saya Kira Begini Kan Agak sulit Ya Saya belum Punya Jawaban Yang Anu Mungkin Jendangan Lebih Tau Saya Dan Apa Pertama Gini Soal Sosial Construction Of Reality Yang ditulis oleh Luhman Dan Peter L. Berger Itu Itu kan Sebenarnya Teori Sosial Yang Menurut Saya Ingin Meminimalisir Dimensi Materialis Jadi Memang Sejak awal Di kalangan Sosiolog Ada Kecenderungan Memang Mereka Ingin Menjauhi Tendensi Maksis Di Namun Sosial Salah Satunya Dengan Lari Kepada Fenomenologi Jadi Kalau Di dalam Analisis Materialis Itu Penjelas Dari Fenomena Sosial Itu Adalah Basis Produksi Kalau Di dalam Teori Fenomenologi Adalah Kesadaran Subyek Dan Nilai-nilai Yang Dianud Oleh Subyek Itu Saya Tidak Tau Bagaimana Mengkompromikan Itu Dengan Pembacaan Kita Malam Hari Ini Karena Saya Kira Berger Dan Luhman Itu Berangkat Dari Tradisi Yang Berbeda Yaitu Tradisi Sosiologi Pengetahuan Yang Itu Memang Sebenarnya Tendensinya Kalau Saya Tidak Akan Menyebutnya Anti Maksis Tapi Mungkin Semacam Post Maksis Atau Mungkin Apalah Jadi Bukan Maksis Tentu saja Kalau Kita Kita Memang 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 Teori Itu Untuk Membaca Al-Quran Ini Butuh Explorasi Lagi Butuh Butuh Membaca Lagi Tapi Kalau Kita Lihat Bahwa Pengetahuan Kenyataan Sosial Yang ada Lama Al-Quran Itu Dibentuk Faktor Pengetahuan Tentu Faktor Ideologi Faktor Keyakinan Dan Seterusnya Atau Faktor Imajinasi Sosial Jadi Imajinasi Masyarakat Dan Kita Bisa Melihat Itu Misalnya Di Dalam Banyak Ayat Dimana Al-Quran Misalnya Berbicara Tentang Cita-cita Masyarakat Yang Ideal Dan Seterusnya Mungkin Itu Nanti Masuk Pada Tulisannya Pak Quresh Shihab Yang Lain Ini Judulnya Islam Dan Cita-cita Sosial Saya Kira Itu Lebih Masuk Misalnya Masuk Pada Konteks Internalisasi Objektivasi Dan Eksternalisasi Itu Masuk Disitu Karena Cita-cita Sosial Imajinari Sosial Dan Ada Dalam Dimensi Itu Tapi Tidak Sampai Menyentuh Basis Produksinya Makanya Saya Menyarankan Membaca Yang Lain Islam Dan Perubahan Masyarakat Karena Ini Saya Kira Memang Agak Berbeda Aliran Dalam Konteks Ilmu Sosiologi Itu Kan Juga Agak Beda Alirannya Sosiologi Pengetahuan Itu Kan Dari Mannheim Berger Kemudian Nah Mannheim Sejauh Sejauh Antimax Makanya Agak Populer Di kalangan Sosiolog Positivis Tahun 80-90-an Termasuk Kalangan Sosiolog Yang Agak Dekat Saat Saat Itu Nah Kalau Ingin Lebih Tahu Soal Itu Bisa Baca Buku Yang Diedit Oleh Daniel Dakidai Judulnya Social Science In Power In Indonesia Disitu Dijelaskan Kenapa Maksisme Tidak ada Sosiologi Kita Dan Terusnya Saya Belum Bisa Menjawab Tapi Ada Cita-cita Sosial Itu Ada Jadi Internal Sasi Transasi Itu Ada Dan Proses Itu Terjadi Di setiap Fase Dari Perkembangan Masyarakat Cuma Memang Sekali Lagi Kalau Kita Memakai Teori Itu Kita Tidak Akan Menyentuh Problem Yang Lain Yang Disini Disinggung Dalam Konteks Menterisme Histori Oke Yang Lain Misalkan Iya Mari Mbak Selamat Malam Perkenalkan Nama saya Ajeng Dari Sanata Dharma Mungkin Untuk Penjelasan Al-Quran Dan lainnya Saya Tidak Berani Untuk Bertanya Tapi Ini Agak Sedikit Menyinggung Konteks Dari Yang kita Bicarakan Dari Awal Itu Apakah Di dalam Al-Quran Sendiri Di ayat-ayat Ketika kita Bicara Tadi Dialektika Materialisme Lalu Kemudian Tentang Bagaimana Proses Apa ya Pelentingan Sejarah Pergerakan Sejarah Yang Membahas Secara Khusus Tentang Kolonialisme Karena Kalau Berbicara Tentang Relasi Produksi Ketika Berbicara Tentang Hubungan Tuan Dan Budak Lalu Kemudian Berbicara Tentang Tanah Perebutan Tanah Lalu Kemudian Penghilangan Hak-hak Tanah Perusakan Perusakan Semacam Itu Kalau Dikaitkan Dengan Sejarah Kita Indonesia Khususnya Mas Ya Itu Terkait Dengan Kolonialisme Jadi Representasi Kolonialisme Di Dalam Mungkin Al-Quran Atau Dalam Islam Sendiri Itu Seperti Apa Terima Kasih Dalam Al-Quran Tidak Ada Kata Kolonialisme Tapi Ada Satu Kata Saya Perlu Buka-buka Lagi Istidat Jadi Menggambarkan Perilaku Perilaku Jadi Yang Digambarkan Itu Sebenarnya Dalam Al-Quran Gambaran Perilaku Penindasan Itu Perilaku Penindasan Itu Ada Digambarkan Dengan Kata Istidat Istidat Itu Artinya Keseunang Seunang-unangan Yang Dilakukan Dengan Masuk Kepada Tanahnya Orang Lain Dan Dengan Tipu Daya Makanya Nanti Kita Lihat Ayatnya Soalnya Harus Pakai Kamus Al-Quran Jadi Di dalam Al-Quran Itu Sebenarnya Kita Bisa Melihat Segala Berbagai Bentuk Keseunang-unangan Sekali Lagi Jangan Term Ini Diambil Secara Moral Saja Saya Sejak Awal Diskusi Kita Dua Tiga Yang Lalu Dua Sesi Yang Lalu Tiga Sesi Yang Lalu Sejak Awal Sudah Mau Wanti Wanti Kawan-kawan Semua Yang Ada Disini Pendekatan Kita Kali Ini Justru Ingin Melampaui Sekadar Pendekatan Moral Ya Karena Kalau Mualan Moral Yaudah Al-Quran Sudah Selesai Sebagai Pesan Moral Tapi Kita Mau Melakukan Satu Kajian Yang Sedikit Lebih Mendalang Lagi Tentang Koran Nah Berbinyatang Kolonialisme Kolonialisme Itu kan Hakikatnya Adalah Penjajahan Atas Tanah Orang Lain Yang Bukan Dimilikinya Melalui Suatu Kekuatan Nah Itu Saya Mendapatkan Representasinya Pada Ayat Yang Ada Ayatnya Istidrat Dan Om Keras Istidrat Itu Adalah Kekuatan Politik Jadi Bukan Bisa Juga Fisik Jadi Orang Misalnya Orang Kekar Menindas Yang Lebih Lemah Atau Yang Kurus Seperti Saya Misalnya Itu Bisa Seperti Itu Tapi Maksudnya Juga Bisa Memiliki Kekuatan Politik Seperti Fir'aun Ini Nah Yang Menarik Adalah Kalau Analisme Itu Terjadi Di Antar Teritori Yang Berbeda Karena Ada Kebutuhan Untuk Memperluas Relasi Produksi Ke Tanah Tanah Seberang Nah Di Dalam Al-Quran Ada Banyak Gambaran Tentang Itu Dimana Orang Harus Sampai Merusak Tanahnya Orang Dan Seterusnya Cuma Saya Kira Ini Menarik Saya Kira Untuk Dikaji Saya Belum Komprehensif Dan Saya Yakin Ini Menarik Sekali Apakah Ada Representasi Kolonialisme Dalam Al-Quran Tapi Masalah Kolonialisme Saya Mungkin Sedikit Tambah Ya Mbak Bahwa Itu Tidak Bisa Lepas Dari Masalah Kapitalisme Dan Relasi Produksi Yang Berkali-kali Kita Singgung Mulai Dari Kemarin Nah Fir'on Tentu Bukan Kolonialis Karena Dia Tanahnya Sendiri Tapi Dia Seorang Penguasa Tiran Sama Seperti Soeharto Seorang Tiran Tapi Bukan Seorang Kolonialis Kalau Kita Melihat Kondisi Di era Nabi Sendiri Kita Sedikit Masuk Ke era Rasulullah Era Historis Era Rasulullah Saat itu Tidak ada Problem Kolonialisme Karena Apa Antara Mekah Dan Madinah Itu Masih Satu Negeri Mbak Tapi Ada Satu Ayat Yang Menarik Jadi Nyambung Ini Bercerita Tentang Kekaisaran Romawi Dan Perang Melawan Persi Ini Perang Imperialis Jadi Yang ada Imperialisme Saya kira Lebih tepat Bukan Kolonialisme Perang Imperialis Perang Imperialis Ini Artinya Ada Dua Imperium Yang Saat itu Di Mekah Sedang Bergulat Yaitu Antara Imperium Barat Dan Timur Dan Umat Muslim Saat itu Berharap Agar Romawi Menang Jadi Dulu Umat Islam Itu Sudah Punya Hubungan Diplomatik Dan Romawi Makanya Gak usah Aneh Kalau Ada Santri Belajar Ke Barat Itu Biasa Apalagi Dapat Beasiswa Ke Barat Itu Biasa Karena Sejak Dulu Sejak Rasulullah Itu Sudah Sudah Biasa Berhubungan Dengan Orang Romawi Jadi Era Era Renaissance Islam Itu Sebenarnya Replikasi Dari Pengulangan Jadi Nah Umat Islam Berharap Romawi Menang Ya Ini Sekilas Cerita Karena Kalau Persia Romawi Kalah Maka Persia Akan Menjajah Arab Saat Itu Imperium Persia Parsi Yang Dikuasai oleh Kaum Majusi Alias Zoroaster Saat Itu Sudah Mulai Menjajah Dan Sudah Masuk Ke Perbatasan Dan Orang Islam Cukup Takut Tapi Tiba Tiba Ada Suatu Kabar Gembira Dari Allah Melalui Rasulnya Allah Mengatakan Ya Romawi Kalah Tapi Sebentar Cuman Kalahnya Wahum Mimba Dirulabihim Saya Lipudan Setelah Nah Ini juga Menarik Dalam konteks Negasi Atau Negasi Saya kira Kok Satunya Kalah Nanti Satunya Balik Menang Ini Sekali Lagi Jangan Hanya Dibaca Persoalannya Begini Sekali Lagi Tekstnya Sama Tapi Cara Baca Kita Yang Gak Sama Kalau Cara Baca Kita Gak Canggih Al-Quran Jadi Gak Canggih Kalau Cara Baca Kita Canggih Al-Quran Itu Bisa Menjawab Problem Seribu Tahun Kedepan Saya Yakin Karena Ada Satu Apa Satu Antisipasi Sejarah Yang Mungkin Dan Tentu Ini Kalah Mereka Akan Menang Ini Problem Realisme Artinya Saya Gak Tahu Kolonialismenya Ada Gak Tapi Ancaman Kolonialisme Saya Tidak Ada Jadi Itu Saya Gak Tahu Representasinya Tapi Saya Kira Kementerian Imperium Saat Itu Kalau Kita Baca Dari Sejarah Arab Saya Gak Tahu Disini Ada Kawan Kawan Dari Studi Arab Yang Lebih Ngerti Itu Tahun Berapa Memang Sejak Awal Antara Timur Dan Barat Antara Romawi Dan Persia Itu Sejak Awal Selalu Terlibat Dalam Perebutan Kekuasaan Dan Pengaruh Dan Model Imperialisme Ini Agak Berbeda Dengan Cina Cina Saat Itu Tidak Ekspansif Seperti Ekspansif Dengan Cara Militeristik Seperti Ini Justru Cina Itu Banyak Sekali Melakukan Diplomasi Kebudayaan Makanya Rasulullah Mengatakan Utlubun Ilmah Walau Bisin Karena Jangan Belajar Sama Orang Tarsia Atau Belajar Sama Orang Romawi Tapi Belajarlah Sama Orang Cina Tapi Rasulullah Menjalin Hubungan Diplomatik Dengan Romawi Ada Satu Surat Rasulullah Ditulis Kepada Kaisar Romawi Salah Satu Gubernur Men Apa Gubernur Men Apa Gubernur Atau Mungkin Pejabat Politik Jadi Ini menarik Sekali Saya tidak Tau Kalau Representi Kolonialisme Secara Khusus Kita Menarik Menjadi Bahan Kajian Tapi Soal Imperialisme Itu Ada Karena Memang Al-Quran Saat Itu Turun Dalam Kondisi Dimana Terjadi Perang Imperialis Diantara Dua Dua Kekuatan Ada 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 Silahkan Satu Dua Tiga Empat Langsung Aja Sekalian Halo Sayat Halo Nama Saya Jita Dari Filsafat UGM Saya Tertarik Untuk Bertanya Tentang Bagaimana Tadi Caramu Menjelaskan Relasi Kausal Hubungannya Dengan Pemahamanmu Tentang Determinasi Sejarah Dalam Materialisme Historis Apakah Sebab Akibat Yang Sejak Tadi Kamu Relasi Kausal Yang Ada Dalam Quran Tadi Kamu Bicarakan Apakah Relasi Rasi Tersebut Akan Terakumulasi Dalam Suatu Dalam Suatu Ujung Yang Sifatnya Deterministik Hubungannya Dengan Sebetulnya Konsep Temporalitas Dalam Al-Quran Itu Seperti Apa sih Apakah Karena Dalam agama Kan Kemudian Ada Awal Dan Akhir Sehingga Saya Membayangkannya Dia Linear Dan Teleologis Tapi Apakah Dari Pembacaan Tentang Relasi Kausal Dalam Al-Quran Itu Kita Bisa Melampaui Bentuk Waktu Yang Linear Dan Teleologis Ini Yang Membuat Beberapa Kritikus Post-Marsis Menganggap Bahwa Materialisme Historis Itu Deterministik Itu Terima kasih Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Ini Kali pertama Bergabung Dalam Studi Dan Pengajian Yang Gus Foyet Pimpin Saya Jujur Agak Agak Kesulitan Dalam Aspek Bagaimana Cara Mengaplikasikan Pendekatan Dialektika Historis Atau Kalau Yang Dimatuk Gus Foyet Sebagai Materialisme Historis Untuk Meninjau Teks Al-Quran Sendiri Karena Ada Satu Peringatan Keras Yang Dikemukakan Oleh Saya Engles Tadi Bahwa Dialektika Dalam Pengertian Materialistik Atau Yang Dimulai Mark Sendiri Tidak Bisa Ditempel Begitu Saja Dalam Objek Kajian Melainkan Kesaling Hubungan Tersebut Harus Ditemukan Lewat Sebuah Penyelidikan Yang Komprehensif Artinya Mempertimbangkan Pula Logika Internal Yang Bekerja Dalam Objek Yang Dikaji Artinya Tidak Bisa Diaplikasikan Saja Secara Arbitrar Dalam Teks Atau Apapun Itu Seperti Kita Tengok Misalkan Dalam Kasus Bagawat Gita Misalnya Saya Peranggalkan Studi Sedikit Bagawat Gita Disana Apabila Kita Melepas Konteks Historisnya Terus Melihat Dialog Antara Arjuna Dan Krishna Dalam Situasi Kritis Disebutkan Disana Krishna Pernah Menyindung Sedikit Tentang Konsep Kerja Bahwa Bahkan Tuhan Sekalipun Bekerja Apabila Tidak Bekerja Tuhan Akan Menjadi Pencipta Yang Gagal Kerja Menjadi Basis Atau Penjelas Bagi Keseluruhan Fenomena Dan Ini Jika Dilihat Dari Cara Pendekatan Dialektika Historis Yang Tempel Begitu Saja Nampak Bahwa Ada Kestaraan Antara Kerja Yang Dimaksud oleh Krishna Dengan Aktivitas Produktif Yang Menjadi Basis Dari Realitas Sosial Semacam Itu Tapi Apabila Dikaji Menggunakan Misalkan Pendekatan Materialism Historis Untuk Melihat Bahwa Krishna Disana Sebagai Seorang Penguasa Politik Yang Ingin Menghancurkan Lawan-lawan Politiknya Dalam Konteks Ini Adalah Peperangan Di Antara Imperium Maka Terlihat Bahwa Konsep Kerja Yang Diajukan Oleh Krishna Sendiri Pada Dasarnya Hanya Bersifat Ilusif Sebagaimana Ideolog-ideolog Berjuis Menginginkan Bahwa Kau Bekerja Tanpa Pambri Karena Disa Disebutkan Dalam Beberapa Ayat Gita Bahwa Krishna Mengajarkan Kau Bekerja Tanpa Pambri Tapi Apabila Kita Menerapkan Dialektika Historis Dalam Cara Kerjanya Yang Saling Tempel Konsep Kerja Tanpa Pambri Disini Bisa Dipergunakan Untuk Mengkritik Cara Kerja Dari Sistem Kapitalisme Itu Sendiri Bawa Bawa Kerja Menjadi Medium Akumulasi Keuntungan Jadi Poin Yang saya Sampaikan Yang saya Pertanyakan Dengan Pembicara Ini Bagaimana Cara-cara Mengaplikasikan Materialisme Histories Itu Sendiri Karena Apabila Materialisme Histories Dilihat Dari Bagaimana Kelompok Kiri Menerapkan Itu Kedalam Satu Studi Maka Disini Padasarnya Nadu Muhammad Tidak Tidak Ubahnya Seorang Jenghiskan Yang Berkontribusi Dalam Menyatukan Nation Arab Sebagaimana Jenghiskan Menyatukan Mengulia Kira-kira Semacam itu Mohon mungkin Untuk Dibantu Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Akbar Saya juga Baru Mengikuti Kajian Dari Mas Sayyad Sebenarnya Saya ingin Bertanya Tiga Pertanyaan Tapi Mungkin Bisa Disimpulkan Dalam Beberang Pertanyaan Pertama Mengenai Tentang Taklil Sabibah Yang mana Tadi itu Dikatakan Taklil Sabibah Itu adalah Sababia Taklil Sababibah Apa Sabibia Itu Yang mana Tadi Mas Fayyad Bilang Itu adalah Suatu Apa ya Yang Mengkaji Mengkaji Tentang Sebab Akibat Terus Yang saya Kutip Disini Ketika kita Ingin Mengkaji Itu Kita Harus Menguasai Ilmu Nah Pertanyaan Yang mendasar Bagi saya Ketika Misalnya Kita Tidak Menguasai Ilmu Nah Itu Apakah Mungkin Kita Bisa Menguasai Konsep Itu Dalam Hal Menangkap Sebab Akibat Yang ada Di Al-Quran Itu Itu Yang pertama Terus Yang kedua Saya Juga Kutip Disini Ada Yang namanya Ilmu Nasabah Perbedaannya Apa Antara Ilmu Nasabah Dengan Ilmu Taklil Sabab 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 Itu Yang kedua Terus Mengenai Yang ketiga Itu Tentang Kausalitas Posisi Sosial Yang mana Disini Lebih Ditonjolkan Antara Tentang Antagonisme Sosial Yang muncul Karena Adanya Suatu Kecenderungan Dalam Hubungan Sosial Materialis Nah Disini Empat Saya Apa ya Kaji Bahwasannya Ini Dijajar Juga Dengan Ajarannya Aliran Muqtazilah Yang Lima Ajaran Itu Usul Al-Khamsah Salah Satu Diantaranya Adalah Kita Ini Umat Muslim Berada Diantara Posisi Diantara Dua Posisi Yang Mana Itu Memungkinkan Kita Melakukan Hal Yang Fasik Salah Satunya Yang Dicontohkan Tadi Dalam Surah Al-Arof Ya Kalau Tidak Masalah Yang Dua Yang Yang Dua Budak Terus Itu Adakah Keseimbangan Atau Gimana Coba Dijelaskan Sedikit Mas Terima kasih Assalamuala 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 Wb Assalamuala 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 Makasih Nama saya Udin Saya dari UBM Yang ingin saya Tanyakan kepada Mas Soyat Adalah Seberapa Seberapa Universalkah Atau Seberapa Kuatkah pendekatan materialisme historis itu dipakai untuk menafsirkan Al-Quran salah satu problem yang menjadi bahasan utama dari Hermenautika terutama Gadamer misalnya, itu yang sering terjadi dalam proses penafsiran itu sebenarnya bukan Al-Quran yang berbicara sendiri, tetapi prasangka atau prejudis seseorang ketika membaca Al-Quran mempengaruhi hasil taksirnya dan itu yang menyebabkan mengapa ketika Anda seorang Maksis dan kemudian membaca Al-Quran maka hasil tafsirnya itu serasa mendukung narasi Maksisme dan ayat-ayat tentang Namrud versus Ibrahim Musa versus Fir'aun Nabi Muhammad versus Jahiliyah Abu Jahl atau Abu Sufyan itu terlihat seperti narasi kaum berjuis melawan proletar, sementara kalau Anda seorang Salafi misalnya itu membaca Al-Quran akan terasa narasinya Taufik versus Syirif akan berbeda lagi dan itu bukan soal kaum berjuis melawan proletar kalau Anda seorang demokrat ayat tentang istidak itu sama Krosai tadi yang dipakai oleh Mas Fair untuk mendukung untuk melawan kolinanisme itu kan sebenarnya juga bisa dipakai untuk melawan Maksisme karena istidak itu artinya dalam bahasa Arab modernis tidak hanya adalah diktatorship sementara Maksisme itu diantara tujuan utamanya nanti adalah menirikan diktatorship of proletariat dan itu kan bisa bertentangan dengan hal itu dan tidak semua ayat-ayat yang dipakai di dalam Al-Quran itu kan bisa dipaksakan dan ini juga berlaku untuk orang-orang yang mereka memperjuangkan pergerakan non-violent dengan yang violent mereka orang-orang yang cenderung keras akan mengutip misalnya ayat itu kan ada kata-kata Fasad ketika itu di di identifikasi dengan narasi Maksisme Fasad itu kan akan diartikan sebagai orang-orang kapitalis yang menjajah orang-orang proletar Mustad Afin dan dengan ayat itu kan kemudian orang akan menjustifikasi bahwa revolusi bisa kita lakukan dengan kekerasan karena ayatnya menyatakan bahwa orang-orang yang menyebarkan kekerasan dan ayat ini juga dipakai oleh ISIS untuk melawan orang-orang yang mereka anggap sebagai tohud misalnya Bashar Asad di Syria atau Rezim Al-Maliki di Irak nah singkatnya pertanyaannya apakah itu pendekatan seperti ini pendekatan yang pendekatan yang bisa diperlakukan secara universal untuk Al-Quran atau itu sebenarnya prejudis saja dari sisi seorang Maksisme membaca itu sehingga ayatnya kelihatan seperti mendukung Maksisme terima kasih oke mungkin kalau tidak apa mungkin kurang puas nanti bisa dilanjutkan secara informal ini diskusinya semakin dialektif ini saya kira begini ada banyak yang dilewatkan ya dari pertemuan pertama sampai kita ke sini ini lompatannya jauh sebenarnya sudah Mas jadi bagi kawan-kawan yang absen kemarin saya kira akan menarik kalau bisa kembali apa mungkin bisa gak ya diputar ya mungkin gini ini pertanyaannya serius-serius wah ini ya pertama saya ingin menanggapi pertanyaannya Mas 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 Udin ya gini apa yang kita lakukan beberapa kali ini sebenarnya bukanlah memproyeksikan Al-Quran untuk Maksisme posisi epistemologis yang sejak awal saya anot dan posisi metodologis saat itu mungkin sedikit mengulang ya pertemuan pertama Al-Quran ini adalah sumber pengetahuan ya yang memiliki status tekstual yang otonom dari penafsiran apapun tidak ada penafsiran yang dapat menguras habis Al-Quran tidak ada jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah suatu bentuk pendekatan dan pendekatan itu kita harapkan punya nuansa ilmiah dalam arti ada keketatan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan bukan semata-mata proyeksi ideologis atau cuma mencari dalil karena kalau mau mencari dalil itu ya gampang ya kutatik gatuk namanya jadi ini ada ada satu prinsip metodologis yang waktu itu kita berkali-kali kita singgung sampai teman-teman kemarin Al-Quran adalah Al-Quran pembacaan kita pembacaan kita pembacaan kita tidak boleh mengangkangi teks dari Al-Quran sendiri betapapun pembacaan kita kita klaim sebagai yang paling objektif apapun itu problem dari penafsiran misalnya dari kalangan sejumlah kalangan liberal itu adalah menganggap proyeksi penafsiran mereka adalah sebagai Al-Quran itu sendiri ada beberapa cenderung seperti itu tapi ada yang cukup moderat kemudian mengatakan ya ini tafsir saya tafsir anda boleh beda kita adu tafsir tarung tafsir saya tidak menganut posisi yang pluralistik dalam konteks penafsiran seperti itu tidak karena saya punya posisi tersendiri terhadap hermenotik kalau tidak salah disinggung di sesi ke pertama tentang hermenotik kita itu waktu itu posisi kita bagaimana terhadap hermenotik posisi saya maksud saya jadi yang kita lakukan ini begini Al-Quran itu adalah tetap Al-Quran Al-Quran mau berbicara apa saja itu bisa dilihat dari seribu satu kemungkinan dan untuk mendekati dekor inti dari teks itu kita membutuhkan perangkat yang luar biasa banyak perangkat kita ini jujur masih sangat tidak memadai kalau saya sebutkan tadi Ulumul Al-Quran Ulumul apa ilmu alat Nahusorah mungkin tadi yang belum ada balawah ada bayan dan seterusnya itu sebenarnya adalah jembatan untuk sampai kepada dekor dari Al-Quran itu tanpa kita mengklaim dekor itu sebagai milik kita karena apa penafsiran itu saya setuju dalam hermenotik dengan hermenotik dalam hal ini historis dia dikondisikan oleh kondisi-kondisi historis kalau kita hari ini membaca Al-Quran dengan perspektif marxis misalnya itu bukan karena kita ingin menganggap marxisme itu relevan segala zaman tidak tapi karena marxisme menjawab sebagian problem yang ada pada hari ini dan problem hari ini apa ada problem yang Anda tahu semua pertanyaannya bagaimana mengkonteksualkan Al-Quran dengan problem itu apakah kita hanya diam saja kemudian melihat penindasan melihat orang menjual belikan ayat ya ini saya kira ini tanggung jawab etis moral dan aksiologis kita sebagai seorang muslim kita mesti mencari isyarat Al-Quran yang berbicara tentang problem objektif yang kita alami hari ini dan itu yang coba kita lakukan nah sebenarnya kalau masuk ke dialektika ini memang aspek yang paling kontroversial dari marxisme karena dialektika ini tidak semua marxisme menerima ada makanya saya lebih senang tetap pada dimensi materialis historis saja gak usah masuk ke dialektika tapi karena provokasi seorang kawan ini ada gak dialektika saya coba ternyata ada tapi bukan berarti ayat itu otomatis sekali lagi otomatis itu marxis bukan ayat marxis gak ada ayat marxis ayat ya ayat gitu loh sekali lagi saya kita tidak boleh dan saya kira tidak bisa seperti itu memproyeksikan ideologi kita apapun kepada Al-Quran itu hanya akan mengideologisasi Al-Quran dan seperti saya bilang tadi mengangkangi Al-Quran dengan subjektifitas kita saya tidak tertarik sama sekali dengan misalnya bagaimana mencari dalil atas pukulitakturan proletariat bagaimana mencari dalil atas penghisapan gak menarik buat saya bukan itu tapi kita lihat begini ini yang namanya oleh Zizek ini disebut parallax view ini metodologi unik ini parallax view itu artinya gini melihat secara parallax parallax itu melihat bukan dari sudut pandang situ atau sini tapi dua belah pihak bagaimana Al-Quran ini belum saya tulis ini tapi gak apa-apa bagaimana Al-Quran berbicara tentang kondisi objektif masa kita Al-Quran saya pernah dalam sebuah wawancara dengan Indoproges saya pernah menulis bahwa mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan potret relasi sosial pada zamannya dalam ayat-ayat sosialnya dalam ayat-ayat yang berbicara tentang kondisi masyarakat kalau misalnya ayat tadi Allah apakah itu terkait dengan kondisi masyarakat Arab enggak karena itu ayat metafisik tapi kalau ada kata ayat misalnya tentang perempuan tentang anak-anak tentang mustad Al-Fing itu kalau kita mau serius menggali dimensi ilmiah dengan Al-Quran Anda harus mencarinya kepada konteks saat itu bagaimana relasi sosial berkembang saat itu sebenarnya dengan menemukan relasi sosial itu kita bisa menemukan suatu benang merah karena sejarah itu tidak berlangsung dalam ruang kosong sejarah itu ada di dalam suatu kontinuitas dan diskontinuitas ada keterkaitan dengan Arab ada juga keterputusan dengan kondisi sosial saat itu di Arab maka yang perlu kita kaji adalah bagaimana kontinuitas ini berlanjut hingga hari ini sekali lagi tentu relasi produksinya tidak sama karena di masyarakat Arab saat itu masyarakat prakapitalis tapi sekarang masyarakat kapitalis maksud kita bisa membaca Al-Quran yang diturunkan di masyarakat prakapitalis kan gak bisa ya benar tidak bisa tapi ada kondisi-kondisi sosial yang mungkin basis produksinya relatif sama misalnya masih adanya praktek-praktek misalnya tadi saya memakai istilah keyword-keyword yang agak misalnya alat-alat produksi dan seterusnya di pertemuan minggu kemarin pertemuan kemarin itu banyak sudah dibahas tentang kisi-kisi dari sosial historical material yang Al-Quran itu sangat menarik kalau kita kaji kalau jendengan bisa menemukan aspek-aspek itu jadi kita tidak hanya membaca lagi Al-Quran secara sosiologis pinginnya kalau bisa mudah-mudahan kita coba lebih dalam lagi mengkaji itu jadi kita mencari lagi mencari juga hubungan-hubungan relasi-relasi jadi apakah itu model prasangka kalau kalau pakai anunya gadamer kan boleh punya prasangka tapi saya kira prasangka itu harus dikonfrontir dengan teks Al-Quran itu sendiri kita tidak boleh sekali lagi memproyeksikan subjektifitas kita langsung wah ini ayatnya maksis sekali tidak gitu juga tidak ada ayat maksis dan maksis ayat itu ayat soal maks kemudian dipakai mau anda mengutip durhae mau anda mengutip weber mengutip apapun itu hanyalah semacam approach saja itu pendekatan untuk memahami isyarat-isyarat yang ada di dalam kitab suci isyarat-isyarat itu yang kira-kira dimungkinkan untuk relevan membaca kondisi hari ini pertanyaan begini apakah semua orang yakin Al-Quran itu mengadres persoalan sosial pada zamannya saya yakin tidak semua ada orang yang mengatakan ya Al-Quran sudah berhenti abad itu yang tertinggal adalah pesan moralnya ini yang dilakukan Al-Fazilur Rahman saya melawan kritik beberapa beberapa pertemuan yang sebelumnya kalau kita menggali pesan moral kita jatuh pada idealisme lagi ya sudah Al-Quran selesai makanya kenapa agama hari ini tidak berdenyut dalam kehidupan sosial politik kita karena agama sudah di bonsai hanya menjadi pesan moral misalnya begini misalnya ya saya minta maaf ada seorang da'i atau tokoh agama seorang ulama misalnya mengatakan kalian tidak boleh berdusta tidak boleh berbohong tidak boleh ini tidak boleh ini kita harus jujur implementasi tidak boleh berdusta jujur itu bagaimana dalam masyarakat kapitalis hari ini ya itu bagaimana nah ini yang mesti harus lebih dikongkritkan lagi jadi saya setuju bahwa Al-Quran itu mengandung pesan ideal moral yang universal itu pernah kita singgung panjang lebar ya pendekatannya wasidur Rahman termasuk penerusnya ini yang baru kesini kemarin itu Abdullah Said karena kita juga mengkaji teksnya itu Abdullah Said cuma menggali pesan moral saja tanpa membaca isyarat isyarat material ya materialnya itu nanti akan terjebak kita nah tentu ini pendekatannya mungkin agak kurang kaprah kurang lazim karena Al-Quran kan biasanya dibaca sebagai pesan bagi pesan spiritual Al-Quran itu hudan lilmut taqin Allah itu petunjuk bagi orang bertakwa orang bertakwa itu tidak butuh menganalisis untuk tahu kebenaran Al-Quran tidak butuh cukup membaca dia sudah merasakan mujizatnya Al-Quran tapi kalau Al-Quran mau digali sebagai basis bagi pengetahuan bagi ilmu mungkin saya tidak menyebutnya ilmu atau bagi wacana lah ya yang lebih kritis mau gak mau anda harus menyelam kepada teks itu sendiri dan menyelam kepada teks itu sekali lagi butuh perangkat saya tidak mengatakan bahwa maksisme itu adalah satu-satunya perangkat maksisme itu juga punya dimensi ideologi yang menurut saya perlu disisihkan yang kita ambil itu adalah dimensi analitik dan kritisnya kalau dimensi ideologis yang terkait dengan perang masa lalu terkait dengan partai-partai dan seterusnya itu saya kira gak relevan untuk kita bahas disini itu sudah selesai di kalangan para sejarawan yang kita ambil itu adalah aspek metodisnya ya syukur-syukur kita bisa menemukan yang lain jadi saya kira itu kira-kira pendekatan yang kita lakukan dan kalau mulai tadi kita masuk pada dialektika ini karena kita mencoba melihat hal-hal yang kira-kira bisa dibaca dari relasi kausal yang dialektis itu apakah itu universal pertanyaannya tidak karena tidak semua ayat punya dimensi itu saya akan mengatakan bahwa dialektika materialis dalam Al-Quran itu secara tekstual itu terbatas atau mungkin bukan terbatas ya terdapat pada ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan perkembangan masyarakat kalau berbicara tentang apa yang terjadi di hari kiamat neraka dan surga bisa tidak didialektikakan ya buat saya kalau Anda mau memaksa-maksakan ya susah juga karena ada beberapa dimensi seperti tadi ada kausalitas yang dimensinya itu dunia dan akhirat itu tidak bisa ditangkap oleh dialektikanya Max tidak bisa sekali lagi disini saya akan mengkritik Marxisme karena Marxisme tidak bisa menangkap dimensi itu Marxisme tidak percaya akhirat lalu Marxisme bisa dipakai atau apa dimensi dunianya dunianya saja disini saya kira sekali lagi Al-Quran bukan kitab bukan kitab ilmiah Al-Quran itu adalah petunjuk dan sebagai petunjuk dia harus dibaca dia harus dibaca dalam segala aspeknya sekali lagi kemudian yang kedua pendekatan ini sifatnya bukan instrumentalis bukan kemudian kita asal pakai saja kalau asal pakai kayak gitu kalau istilahnya asal tempel kalau asal tempel kayak gitu saya yakin hasilnya juga akan sepotong-potong tapi saya mencoba menerapkan pendekatan yang dipakai oleh Louis Althusser yang memakai namanya pendekatan pembacaan simptomatik simptomatik itu membaca isyarat-isyarat jadi gini kalau ada satu ayat yang bercerita tentang ini dan itu ini kaitannya dengan yang lain apa nah sementara kita merangkai puzzle dulu karena ini puzzle-nya belum terangkai puzzle-nya masih dalam level ayat-per-ayat bahkan kalau di minggu kemarin di socio-historical material itu level-nya kosa-kata puzzle-nya itu kita membaca penandanya dulu ini metodologi kita dalam membaca dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan lebih komprehensif di masa mendatang tentu butuh waktu kemudian soal diamat ya memang tidak soal ini tidak bisa ditempel harus dikaji komprehensif iya mas ya saya kira iya saya juga tidak setuju kalau kemudian ditempel-tempel dan asal menemukan tapi kita harus mengkaji kaitan antara satu ayat dan yang lain-lain nomor soalnya kita mencari dulu yang paling kelihatan ini yang paling kelihatan dari beberapa ayat dan itu ternyata keterkaitannya dengan ayat-ayat lain juga sangat eksplisif nah untuk bisa mengkaji tentu butuh perangkat sekali lagi ilmu kita ini sangat terbatas disini masih kita belum masuk kepada ilmu taksir ya kepada tafsir kepada ilmu asbabun nuzul secara menyeluruh kalau bisa direkonstruksi wah itu mungkin jadi satu esiklopedi itu esiklopedi materialis historis Al-Quran wah dasar artinya bisa direkonstruksi sampai kepada kondisi kehidupan di era Rasulullah ya tapi saya kira tidak ada pengetahuan absolut seperti itu tidak ada jadi makanya kita mulai dari membaca isyarat-isyarat dari keterkaitan diantara ayat itu kemudian soal temporalitas non-linear kalau mengikuti mengikuti secara sekilas ya bagaimana Al-Quran berbicara tentang perubahan masyarakat perubahan itu memang mengikuti kalau kita mau melihat dari pola-pola perubahan yang yang ini sudah disinggung juga oleh Pak Kurey Sihab bahwa masyarakat itu tidak otomatis langsung berubah ada pola-pola yang yang terjadi gitu ya dan itu mungkin yang dimaksud dengan determinasi itu ya jadi perubahan itu terjadi cuma mungkin kontinu atau diskontinu ada pola-polanya nah persoalannya kalau Pak Kurey Sihab ini kan tidak membahas basis produksi dari perubahan itu kira-kira kalau kita mau mencoba agak serius masuk kepada dimensi materialis itu ya kita akan melihat dari basis produksinya kira-kira teori Al-Quran tentang perubahan itu bagaimana apakah teorinya itu linear atau lompatan-lompatan nah di dalam teori maksir sendiri sebenarnya tidak linear juga karena kalau kita lihat progres yang disebut progres itu jangan dibayangkan seperti progresnya para kompositivis kompositivis itu kompositivis baru juis ya di era abad 16-17 itu selalu membayangkan progres itu seperti ini emas itu justru membalikkan sejarah membalikkan pandangan itu dengan mengatakan bahwa sejarah itu adalah suatu kenaikan tapi juga sekaligus penurunan jadi ada ada dekadensi dan ada askenden makanya naik turunnya gelombang sejarah itu itu adalah menunjukkan sendiri sudah tidak-tidak linear nah di dalam lakukan ditambah lagi dengan satu faktor ilahi ada satu ayat misalnya yang bercerita bahwa Tuhan itu tidak mungkin mengadap suatu Korea atau suatu bangsa atau mungkin suatu kota atau suatu polis apapun kalau di dalamnya masih ada orang yang beriman artinya Tuhan memiliki kekuasaan Allah memiliki kekuasaan untuk menghancurkan apapun kapan saja nah faktor ilahiyah ini juga non-linear karena kita tidak tahu tiba-tiba terjadi apa tapi bukan berarti Tuhan selamanya bekerja dengan cara ilahi cara ilahi itu diterjemah diresapkan oleh Tuhan ke dalam pola-pola duniawi jadi ini apa kalau kita mengkaji intervensi bagaimana Tuhan itu intervensi hambanya jadi Tuhan bekerja cuma bekerja dengan yang disebut sunnatullah itu perubahan itu tidak bisa sunnatullah tidak bisa diubah artinya ada hukum-hukum yang memang relatif tetap jadi saya kira tidak linar memang temporalitasnya dan kalau kau masih sekarang ngomong soal temporalitas yang jumpalitan dan seterusnya itu saya kira sangat menarik kalau dikaji bagaimana Al-Quran berbisa tentang waktu saya kira soal aduh nahu dan munasabah ya ya itu sama-sama penting jadi kan gini dimensi Al-Quran banyak ada dimensi lafziah makna ada dimensi semantiknya semantik makna ada dimensi yang saya saya coba perkenalkan itu dan ini sebenarnya juga sudah diperkenalkan oleh para muhasisir dimensi logisnya mantiknya kemudian dimensi ada dimensi intertekstualnya macam-macam banyak dimensi nah untuk mempelajari itu tentu ada ribuan ilmu yang dibakai makanya saya 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 kira tidak ada satupun ilmu yang mampu dipakai sebagai satu-satunya pendekatan dari Malcoman even itu mahasiswa atau apa karena mahasiswa itu juga bukan ilmu yang koheren di dalam mahasiswa itu juga banyak perbedaan pendekatan jadi jangan Anda menganggap mahasiswa itu monolitik seolah-olah cuma koulnya Lenin tidak mahasiswa itu banyak dan kalau berbicara mahasiswa sekali lagi sebagai pendekatan juga banyak sekali jadi ada banyak ilmu yang perlu diimobilisir ini nah persoalannya saya juga punya keterbatasan dalam ilmu itu makanya saya berharap kajian ini bisa memancing suatu kajian yang lebih interdisipliner kalau ada kawan-kawan yang punya kalian di bidang balalah di bidang arut bayan kita pakai juga untuk menangkap misteri dari Al-Quran ini kata-kata yang mungkin karena masing-masing huruf dari Al-Quran itu memiliki makna bahkan ada seorang ulama mengatakan ilmu dalam Al-Quran adalah sebanyak hurufnya ada berapa ribu huruf itu dan ada berapa ribu ayat jadi kalau melihat dari situ maka kita saya yakin tidak akan pernah selesai mengaji tapi kalau pengajian ini insya Allah cepat selesai tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi titik tolak sekali lagi anda jangan mengharapkan jawaban yang tuntas dari pengajian ini ini pengajian ini apa kajian kita kali ini hanya mendorong untuk lebih mengkaji dan mengkaji lagi dan kalau kita sepakat bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman selainnya kita lah orang yang paling berhak untuk mengkaji Al-Quran dan kita mengkajinya sekali lagi dengan semangat untuk menemukan apa panggilan Al-Quran untuk zaman kita menemukan inspirasi Al-Quran bagi apa yang sedang kita hadapi persoalan-persoalan yang hari ini kita hadapi itu saja mungkin ya mudah-mudahan kita bisa ini saya berharap sebenarnya mungkin Kang Wahid ya ada ada kawan yang mau suka rela atau kita minta ya ada yang mau mempresentasikan tentang susu historical material untuk pertemuan berikutnya mungkin dua bulan lagi dua bulan lagi pasca syawal kalau masih panjang umur ada lagi kira-kira kawan-kawan sosio historical material kalau masih kesulitan mungkin nanti saya bisa bikin semacam gambaran tapi kalau ada nanti bisa kontak saya nanti melalui Kang Wahid mungkin masnya mungkin mas siapa bukan mas ini yang tanya tadi mas Ardi Ari Aldi Mas Aldi oh Mas Adi ya mungkin Mas Adi mungkin tertarik jadi sekali lagi disini kajian kita bukan opini-opini bukan opini saya tentang Al-Quran bukan-bukan tapi kita langsung mengkonfrontir dengan teks di dalam teksnya ada gak gitu karena ini kajian juga kajian tekstual terhadap tapi dengan jadi di sociological material itu kita menandai term-terem Al-Quran yang berbicara kita waktu itu pakai pendekatannya Toshiku Izutsu tentang semantika Al-Quran itu dengan menandai term-terem jadi misalnya seperti ini jadi misalnya kita menandai seperti ini misalnya ada kata Al-Mal Al-Quran Harta kemudian Al-Banun Harta anak-anak kemudian ada Zinah kemudian Al-Malu Al-Banun Zinah Al-Hayah misalnya nah ini keterkaitan diantara kata-kata ini secara semantik apa keterkaitannya kita mencoba mengkaji itu dan kita mencari kemudian tapi yang kita cari lebih khusus lagi adalah problem yang terkait dengan produksi karena dalam material maestris itu ada beberapa ancar-ancar ya ada basis produksi ada relasi produksi ada alat-alat produksi ada subyek yang terlibat dalam produksi nah kita kita tandain misalnya ada kata hamba oh ini hamba berarti terkait dengan majikan kita tanda itu kita kalau bisa menandai itu saja kemudian kita melakukan analisis ya dengan perangkat-perangkat yang ada saya yakin akan banyak sekali manfaatnya nah cuma kalau ada menjadi sukarelawan kalau tidak ada ya kasihan deh saya ini atau kita kayaknya belum undang beliau ini Mas Udin ini atau Gus Autor lah nanti saya kira saya kira kalau enggak terpaksa nanti Kang Wahed main tujuh ini ya sekali lagi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan kita mungkin akan masuk kembali kepada materialisme historisnya ya dialektikanya kita pending dulu gitu dan kita akan coba melihat pada dimensi yang lebih luas karena kemarin cuma baru satu ayat yang kita singgungi yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu saja dari saya hadal lallahu yakum ajma'in semoga apa yang kita pelajari kita kaji malam hari ini kalau bermanfaat semoga diberikan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak semoga dilupakan itu ya dan semoga itu menjadi mimpi saja gitu itu saja dari saya hadal alaikum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih yang sudah hingga malam hari ini mungkin bagi teman-teman yang agak kurang begitu apa nyambung ataupun masih pertanyaannya kalau sepertinya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu-lalu ini ada rekaman dari kami biasa kami upload di Facebook kalau mau langsung di copy dari laptop ini juga bisa untuk menyambung apa yang mungkin tadi dijelaskan oleh Gus Payet mungkin itu sudah dibahas banyak di pertemuan yang lalu sekedar kami romasikan untuk besok masih ada acara juga di sini malam itu untuk kelas menulis menulis di masjid sama Gus Muhyiddin Imdahlan malam juga jam 8 bagi teman-teman yang lowong waktunya bisa hadir dan untuk kelas menulis ini memang kita harapkan ada apa ya produksi yang bisa kita hasilkan dari setiap kajian yang dilakukan oleh Masjid Jenderal Sudirman Gus Payet ini juga salah satunya yang terangkali nanti akan bisa memproduksi karya dari Gus Payet sendiri dan respon dari teman-teman dan kami siap untuk mempublikasikan itu ataupun menerbitkan menjadi sebuah buku nah maka dari itu kelas menulis ini memang kami format untuk membantu kami dalam proses mengolah dari yang awalnya rekaman menjadi tulisan makanya dari itu kalau pun mau di posting dulu di facebook masing-masing tidak menjadi soal ataupun kalau masih dicoba-coba mungkin nanti bisa dikirimkan di bulletin sender sudutman juga bisa selalu tinggal ada ada hasilnya adalah tulisan yang bagaimanapun bentuknya oke mari kita akhiri ngaji kita malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah mohon maaf bila ada kekurangan kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh